Pendekar sejati jilid 1. Angin meniup, awan berarak, di padang ilalang di lembah sungai Hawaii pada saat itu tampak 20-30 penunggang kuda mengiringi sebuah kereta keledai sedang dilarikan cepat menuju ke selatan menyusuri padang rumput yang hijau kemerah-merahan. Itulah suatu rombongan piyok-kiyok, perusahaan pengawalan. Empat orang yang berada di depan adalah tukang teriak, yaitu pegawai yang bertugas berteriak minta jalan. Saat itu beberapa tukang teriak sedang berkawak-kawak, hari mau meraung di Tiong Chiu. Hari mau meraung di Tiong Chiu. Harap kawan Kang Ong Sudi memberi jalan. Di tengah padang ilalang itu hanya tampak burung gagak yang terbang terkejut, selain rombongan perusahaan pengawalan itu tiada kelihatan lagi makhluk lain. Namun tukang-tukang teriak itu tetap memakai peraturan Kang Ong bagi perusahaan pengawalan, berada di tempat berbahaya yang mungkin ada isinya itu mereka tetap berteriak sekuatnya. Perusahaan pengawalan mereka itu bernama H.O. W. Tiong Chiu, perusahaan pengawalan hari mau sakti, dan berkedudukan di kota Lok Yang yang juga disebut sebagai Tiong Chiu, sebab itulah tukang-tukang teriak itu menyerukan istilah hari mau meraung di Tiong Chiu agar diketahui oleh sesama orang Kang Ong bahwa yang lewat itu adalah kereta pengawalan H.O. W. Tiong Chiu dari Lok Yang. Sekali ini pengawalan dilakukan sendiri oleh pemimpin umum mereka yang bernama Beng Ting. H.O. W. Tiong Chiu adalah perusahaan turun-temurun. 20 tahun yang lalu perusahaan itu pernah macet karena wafatnya ayah Beng Ting. Tapi setelah Beng Ting berkecimpung beberapa tahun di dunia Kang Ong, ternyata dia mendapatkan nama yang lebih gemilang daripada Seng Ayah, lalu dia pulang ke Lok Yang dan mendirikan kembali perusahaan semula. H.O. W. Tiong Chiu bertambah maju, namanya tambah terkenal pula. Dari Lok Yang sampai di dataran sekitar lembah Sungai Huayang meliputi beribuli jauhnya, dengan nama kebesaran Beng Ting serta merah H.O. W. Tiong Chiu yang terkenal, biarpun suasana waktu itu dalam keadaan kacau, namun sepanjang jalan ternyata aman tenteram saja. Hanya saja, jurusan ini sebelumnya tak pernah dikerjakan oleh H.O. W. Tiong Chiu, maka mau tak mau Beng Ting berlaku jauh lebih berhati-hati daripada biasanya. Kereta keledai yang dikawalnya itu adalah kereta mewah terbuat dari kayu le yang kuat, di dalam kereta dilengkapi dengan kasur dan bantal sulaman, dinding kereta pakai kerai pula. Saat itu kerai setengah tergulung, di tengah bergeletaknya suara roda kereta terdengar pula suara nyaring alat tetabuhan. Kiranya yang duduk di dalam kereta itu adalah seorang Syochia, seorang putri keluarga hartawan berusia 20-an, dipandang melalui kerai yang setengah tersingkap samar-samar kelihatan penumpang putri yang cantik molek itu. Rupanya Syochia itu sedang menambuh pipeh, sejenis alat petik mirip gitar, dengan lagu yang bersyair Gu Bahansin Gicit, seorang penyair kenamaan pada zaman itu, syair yang mengenangkan masa kejayaan negara Song serta keruntuhannya. Sebenarnya syair itu tidaklah cocok dengan suasana di Padang Ilalang ini, apalagi Syochia ini adalah bakal pengantin, sepanjang jalan selalu malu-malu kucing dan jarang bicara, sungguh mengherankan bahwa sekarang dia justru timbul minat untuk memetik sanjak gu Bahansin Gicit itu. Ketika suara pipah berhenti, dua kakek kurus yang berjalan mengiringi kereta keledai itu segera menyuruh kusir menghentikan keretanya, lalu seorang maju ke depan dan berkata kepada penumpang putri itu, Syochia, apakah keadaanmu sekarang sudah lebih baik? Kini sudah waktunya makan obat. Syochia di dalam kereta itu terbatuk beberapa kali, lalu menjawab, sudah lebih baik daripada kemarin, hanya dada masih terasa sesak dan kesal. Syochia menuangkan semangkok arak obat dan memberikan beberapa pil untuk diminum bersama arak, katanya kemudian dengan gegetun, Syochia, biasanya engkau hidup senang di rumah, sekarang engkau diharuskan menempuh perjalanan jauh di suasana kacau begini untuk menikah di Yang Chiu, sungguh bikin susah saja padamu. Calon pengantin putri itu tampak malu-malu dengan pipi yang bersemu merah, ia tidak menjawab, perlahan-lahan kerai kereta dirapatkannya. Melihat itu, Syochia, seorang Piao Tau, pengawal, bawahan Bengting berkata kepada bosnya itu, penyakit nonahon itu tampaknya bertambah berat, air mukanya tambah pucat. Sekarang pun sudah petang, lebih baik mencari suatu tempat buat bermalam saja di sini. Tapi Bengting menggeleng, katanya, di depan sana adalah tempat berbahaya yang terkenal dengan nama Lolongko, Sarang Serigala, kalau mau mengasuh biarlah kita melewati Lolongko dulu. Bagian jalan ini memang kurang rata, tapi rasanya Syochia itu masih sanggup menahan sakit guncangan. Dengan nama Chong Piao Tau, pengawal kepala, betapapun gerombolan penjahat di Lolongko itu akan memberi kelonggaran kepada kita, kata Chok Tiong dengan tertawa. Apalagi Tia Tochoo yang bercokol di Lolongko itu kabarnya sangat licin, sebelum dia mulai bekerja tentu mencari keterangan sejelas-jelasnya, bila sasaran yang kurang menguntungkan takkan dikerjakan. Dia bukan orang yang suka perempuan, masakah dia penujui calon pengantin perempuan yang sedang sakit ini? Bukan itu saja persoalannya, ujar Bengting. Kita menerima pekerjaan orang, maka kita harus mengerjakan dengan baik. Jika barang kawalan dirampas, care bagaimana kita akan mengganti kerugian orang? Sekalipun Tia Tochoo itu tak mengganggu kita, tapi kita sendiri harus menjaga segala kemungkinan, maka biarlah kita istirahat nanti sesudah lewat Lolongko. Chok Tiong tidak berani banyak omong lagi, rombongan mereka segera melanjutkan perjalanan. Dengan perasaan kebat kebit rombongan mereka memasuki daerah Lolongko yang berwujud suatu padang luas berasal dari timbunan pasir dengan kedua samping diapit oleh bukit yang terjal hingga mirip mulut tular raksasa yang menganga dengan tumbuhan rumput yang lebat, sehingga sukar diketahui apakah dibalik semak-semak rumput itu bersembunyi kawanan penjahat atau tidak. Di luar dugaan Bengting, ternyata mereka dapat melalui Lolongko dengan aman tanpa sesuatu gangguan. Setiba di sebuah rimba, disitulah rombongan mereka berhenti mengasuh. Mestinya Bengting ingin melanjutkan perjalanan lebih jauh, sebab baru belasan lisa jajaraknya dari Lolongko, jadi disitu masih termasuk wilayah pengaruh kawanan penjahat itu. Tapi pertama, lantaran hari sudah mulai gelap, kedua, mereka pun sudah terlalu lelah setelah menempuh perjalanan jauh sehari suntuk. Ketiga, jalan ini baru pertama kali dikenal mereka, perjalanan malam di tempat berbahaya begini tentunya terlalu besar resikonya. Keempat, nonahon yang dikawal itu dalam keadaan sakit dan perlu mengasuh. Karena keempat alasan ini terpaksa Bengting menuruti keinginan orang banyak dan mengasuh di tengah rimba itu. Berkat Wibawa Chong Piau tahu sehingga kawanan serigala itu ketakutan, tiada seekor serigala pun yang kelihatan, demikianlah Ciok Tiong berkelakar kepada Bengting. Ya, sungguh sama sekali di luar dugaanku, ujar Bengting sambil merenung. Semula aku menduga, andaikan mereka tidak mengganggu kita, sedikitnya akan muncul seorang dua untuk menanyakan tujuan kita. Siapa tahu tanpa rintangan apa-apa kita dapat melewati lolongko ini dengan aman, hatiku menjadi tidak tentera malah karena kejadian yang luar biasa ini. Mungkin serigala tua setia itu mengetahui Chong Piau tahu sendiri yang mengawal, yang dikawal juga bukan harta benda yang berharga melainkan cuma seorang bakal pengantin yang berpenyakitan, makanya mereka sungkan untuk merecoki kita, kata Ciok Tiong. Kukira bukan begitu soalnya, kata Bengting sambil menggeleng. Tahun yang lalu gabungan tiga buah Piau Kiyok di Taitoh pernah mengawal suatu barang antaran dan di sini pula mereka dibegal. Kekuatan gabungan ketiga Piau Kiyok itu jelas di atas Hauwi Piau Kiyok kita, tapi Tia Lolong, serigala tua Tia, toh berani mencaplok bulat-bulat kawalan mereka, makanya jangan kau anggap serigala tua itu takut kepada kita sehingga tidak berani menggenggu barang kawalan kita ini. Meski yang kita kawal ini bukan benda berharga, tapi uang tanggungan yang telah kita terima jauh lebih besar daripada nilai barang kawalan ketiga Piau Kiyok yang ku katakan tadi. Nilai daripada sesuatu barang antaran ditentukan oleh uang tanggungan, yaitu honorarium yang kita terima ini. Apalagi sesuatu benda dapat dinilai, sedangkan manusia tak bisa dinilai. Jika terjadi apa-apa, jelas kita tidak sanggup mengganti kerugian barang kawalan kita ini. Tapi kita kan sudah lewat lolongko yang berbahaya itu, rasanya selanjutnya sudah haman bagi kita, ujar Ciyok Tiong. Ya, semoga begitulah hendaknya, kata Beng Ting. Dalam pada itu kedua kakek kurus tadi sedang sibuk memasak obat bagi si Ocia mereka, rupanya obat itu mereka bawa dari rumah, di tengah jalan tak dapat memasak obat, terpaksa minum pil dengan iringan arak obat pula. Kini kereta mereka berkemah di sini, dengan leluasa dapatlah kedua kakek itu memasak obat bagi sang majikan. Tiga hari lagi dapatlah kita mengantar nona ini sampai di yang ciu, kata Beng Ting pula. Sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa, kita juga mohon Tian memberi berkah agar kesehatan nona ini lekas sembuh. Ai, sesungguhnya sejak aku menjadi pengawal, baru sekali ini hatiku senantiasa berkhawatir. Soalnya kita bertanggung jawab secara berganda. Pertama, harus dihindari perampasan orang jahat dalam perjalanan. Kedua, calon pengantin baru ini harus diantar sampai rumah bakal suaminya dengan selamat. Ciok Piawoto sudah lebih 20 tahun kau berkecimpung di perusahaan pengawalan, pengalamanmu lebih luas dariku, tapi mengawal barang antaran seperti sekarang ini mungkin baru pertama kali ini saja? Ya, memang baru pertama kali, sahut Ciok Tiong. Cuma barang yang orang lain tidak berani kawal, kitalah yang berani, beginilah baru papan merah Ahoi Tiaw Kio kita bisa bertambah gemilang. Beng Ting termenung-menung dan tidak bersuara pula, saat itu dalam benaknya sedang timbul pula adegan pada waktu dia menerima Piaw, barang kawalan, yang paling aneh ini. Hari itu mendung dan hujan rintik-rintik, cuaca yang buruk begitu sudah berlangsung beberapa hari berturut-turut, jalan raya yang paling amai di kota Lok yang itu juga menjadi sepi, di jalan raya itulah letak Haui Tiaw Kio yang terkenal itu. Sudah lebih sebulan Haui Tiaw Kio tidak menerima order, kalau melihat cuaca buruk seperti hari ini jelas takkan kedatangan tamu pula. Karena itu para Piaw tahu, para tukang kawal, merasa kesal dan mengobrol iseng di belakang. Ada yang sedang membicarakan situasi negara pada waktu itu, katanya pasukan ekspedisi Mongol yang menyerang ke benua barat akan dialihkan ke selatan untuk menyerang Tiong Goan. Ada lagi yang bercerita bahwa Lok Lim Beng Chu Hang Le Moli telah mengeluarkan perintah umum kepada segenap kesatria agar bersatu untuk keluar melawan Mongol dan ke dalam melawan Kim, mempertahankan wilayah negara dan menyelamatkan rakyat jelata. Ada pula yang bicara tentang pergerakan berbagai pasukan pemberontak di mana-mana, tampaknya kekacauan sukar dihindarkan lagi. Chiok Tiong adalah Piaw tahu paling berpengalaman di HOU Piaw Kiok, dengan menghelana pasia pun berkata, suasana kacau begini betapapun sukar untuk diatasi, yang lebih celaka adalah Piaw Kiok kita ini. Perjalanan tidak aman, perdagangan macet, mana ada orang yang memberi pekerjaan kepada kita. Kalau keadaan tetap konyol begini, lewat beberapa bulan lagi mungkin kita semua harus makan angin melulu. Selagi mereka menyesali keadaan yang runyam itu, tiba-tiba datang laporan bahwa ada dua orang tamu ayah beranak dengan dua pelayan tua, mereka datang dengan menumpang dua buah tandu. Seng ayah mengaku si hon bernama Taiwi, maksud tujuannya hendak minta HOU Piaw Kiok mengantar anak perempuannya itu ke Yang Ciu untuk menikah di sana. Beng Ting telah menimbang masak-masak pekerjaan yang disodorkan ini. Dari lok yang ke Yang Ciu ada belasan ribu li jauhnya, perjalanan sejauh itu siapa yang berani menjamin takkan terjadi sesuatu? Apalagi yang dikawal adalah manusia dan bukan barang. Kalau barang dirampas oleh kaum penjahat masih ada harapan diminta kembali berdasarkan kekuatan Piaw Kiok, andaikan tidak dapat diminta kembali paling-paling juga cuma memberi ganti rugi saja dan urusan menjadi beres. Tapi kalau calon pengantin perempuan yang harus dikawal ini dirampas atau diculik penjahat, seumpama akhirnya dapat diminta atau diketemukan kembali, apakah pihak pengantin laki-laki masih mau terima? Walaupun Beng Ting telah menolak tawaran pengawalan itu, namun orang tua Si Hon itu tetap memohon dengan sangat agar pihak Piaw Kiok mau menerimanya, sebab dia sendiri jelas tidak sanggup mengantar anak perempuannya ke Yang Ciu dan itu berarti hari depan kehidupan anak perempuannya akan terganggu. Orang Si Hon menyatakan bersedia memberi honorarium sebanyak 2.000 tahil emas sebagai biaya pengawalan, begitu jadi segera akan diberi persekot 1.000 tahil emas, nanti kalau semuanya berjalan dengan baik, sisanya 1.000 tahil akan dibayar seluruhnya. Pertama Beng Ting tak dapat menghindari permohonan Hon Taiwi itu, kedua, lantaran sudah sekian lamanya tiada order pekerjaan, sesungguhnya pihak Piaw Kiok juga sangat memerlukan uang, 2.000 tahil emas adalah suatu transaksi terbesar yang belum pernah diterima HAUI Piaw Kiok sejak berdirinya. Karena itu setelah ditimbang lagi, akhirnya Beng Ting menerima juga. Begitulah sepanjang jalan pengawalan Beng Ting selalu kebat-kebit, syukurlah sejauh beberapa ribu li ternyata tiada terjadi sesuatu. Kini Lolong Ko yang terkenal berbahaya juga sudah dilalui, asalkan Tia Lolong, si serigala tua setia itu tidak mencari perkara padanya, di depan sana sudah. Tiada kawanan penjahat yang ditakuti lagi, 3 hari lagi mereka sudah dapat sampai di Yang Ciu dengan selamat. Akan tetapi biarpun Lolong Ko sudah dilalui, namun masih belum keluar dari wilayah pengaruh kawanan bandit ini. Meski Beng Ting belum pernah bertemu Tia Lolong, tapi serigala tua itu terkenal ganas, dia juga mempunyai 4 anak laki-laki yang berjuluk serigala hijau, serigala hitam, serigala kuning dan serigala putih, semuanya terkenal kejam tanpa kenal ampun. Selagi Beng Ting masih merasa tidak tenteram, tiba-tiba terdengar suara panah mendesing memecah angkasa sunyi. Cepat si tukang teriak mengibarkan panji haoi piyau kiok sambil berseru, harimau meraung Tiong Ciu. Harap kawan Kang Ong Sudi memberi jalan panji pengenal piyau kiok itu bergambarkan seekor harimau loreng dengan sebuah huruf beng yang besar. Setelah panah bersuara tadi, menyusul terdengarlah riuh ramai suara manusia dan ringkik kuda, lalu dari padang ilalang sana muncul segerombolan bandit, ada yang menunggang kuda dan ada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki terang sudah sejak tadi bersembunyi di semak-semak rumput situ. Kawanan bandit itu dengan cepat menyebar luas hingga jalan keluar rimba itu terkurung rapat. Kepala bandit itu berperawakan sangat tinggi, memakai mantel kulit serigala, berkopiah kulit beruang, berkumis panjang yang sudah ubanan, usianya tentu sudah lebih setengah abad. Tapi mukanya bercahaya, kedua matanya bersinar, sedikit pun tiada tanda-tanda sudah loyok. Dua tukang teriak dari piyau kiok yang berpengalaman segera mengenali orang ini tiada lain daripada kepala bandit lolong ke serigala tua tiapiu adanya. Di belakang tiapiu ada pula empat lelaki, yang paling muda berusia kurang lebih dua puluhan tahun, wajahnya putih, alisnya hitam tebal, matanya besar, potongannya ganteng. Pemuda ini adalah tiagiok, si serigala putih, anak bungsu tiapiu. Anak sulung tiapiu berumur hampir 40 tahun, bermuka hijau dan bertaring, wajahnya sangat buruk, bedanya seperti langit dan bumi dengan wajah cakap tiagiok tadi. Sedangkan anak kedua dan ketiga si serigala tua berusia di antara tiga puluhan, yang satu bermantel kulit serigala warna kuning, seorang lagi bermantel warna hitam, masing-masing adalah tiating, si serigala kuning dan tiasoh, si serigala hitam. Serigala tua tiapiu membawa sebatang pipa cangklong dengan kantong tembakau, pipa cangklong itu panjangnya satu meteran, bulatannya sebesar ibu jari, warnanya hitam mulus, entah bambu, entah kayu atau besi. Dengan keras tiapiu menyedot cangklongnya hingga meletikan beberapa titik lelatu api, lalu berkata dengan bergelak tertawa, hari mau lewat di sarang serigala, maaf, kalau serigala tua ingin coba belajar kenal kepada Seng Harimau. Yang ini tentu Beng Cong Piautau adanya. Kabarnya Cong Piautau dengan panji pengenalnya telah menjelajahi utara dan selatan sungai besar, Tiang Kang, Yang Cek Yang, boleh dikata setiap orang Kang Ou pasti kenal nama kebesaran Cong Piautau. Cuma sayang Cai Ha tidak punya rezeki, tempatnya jauh pula sehingga selama ini tidak sempat berkenalan dengan Beng Cong Piautau yang termasyur. Tidaknya na hari ini dapat berjumpa di tempat terpencil ini, sungguh beruntung sekali bagiku. Cepat Beng Ting memberi hormat dan menjawab, ah, Tia Tocu terlalu memuji saja. Berdirinya papan merah Ahoi Piaukyok adalah berkat dukungan para kawan Kang Ou. Sekali ini lewat di tempat Tia Tocu, karena terburu-buru sehingga tidak sempat mengirim kartu dan berkunjung, untuk ini mohon Tia Tocu suka memaafkan dan sudi memberi jalan. Nantu kalau kami sudah kembali tentu akan melakukan kunjungan penghormatan kepada Tia Tocu. Ah, jangan sungkan-sungkan, kata Tia Piu. Beng Cong Piautau adalah pengusaha turun-temurun, tentunya paham peraturan Kang Ou bukan? Mohon penjelasan Tia Tocu, Sahut Beng Ting. Begini, kata Tia Piu dengan terkekeh, para saudara kami yang hidup melarat ingin minta bagian kepada Cong Piautau agar mereka dapat hidup layak. Kami tidak berani minta banyak, cukup menurut aturan saja, bagilah separoh daripada barang kawalanmu itu. Agaknya Tia Tocu salah sangka, Sahut Beng Ting. Terus terang, yang kami kawal itu bukanlah barang, melainkan seorang perempuan. Pengawalan ini tidak lebih hanya bersifat membantu kawan saja. Barang dapat dibagi, kalau manusia tentunya tak dapat dibeset menjadi dua. Maka dari itu harap Tia Tocu suka memaafkan dan memberi jalan. Tiba-tiba air muka Tia Piu merengut, katanya, ku kira tidak perlu omong kosong, marilah bicara belak-belakan. Katanya pengawalan ini bersifat. Membantu sahabat, jika kau tidak tamak harta pemberian orang sihan itu, masakah kau mau mengantar anak perempuannya ke yang kiu? Memang betul, manusia tak dapat dibeset menjadi dua, tapi emaskan dapat dibagi menjadi dua bagian? Maka tinggalkan saja seribu tahil lemas di sini dan segera kami melepaskan kalian lewat. Terkejut dan heran pula Beng Ting, bahwasannya dia menerima honorarium 2000 tahil lemas dari orang sihan itu, hal ini boleh dikata suatu rahasia perusahaan, orang luar pantasnya tidak tahu. Tapi sekarang si serigalat tua ini sekali buka mulut lantas minta bagian seribu tahil lemas, tepat separoh daripada jumlah yang dimintanya, bukankah ini jelas menandakan Tia Lolong sudah mengetahui seluruh rahasianya? Namun kedua ribu tahil emas honorarium itu baru diterima seribu tahil oleh Beng Ting sebagai persekot, sisanya seribu tahil lagi baru akan dibayar bila dia sudah melaksanakan tugasnya. Apalagi seribu tahil yang telah diterima lebih dulu itu ketika rombongan mau berangkat sudah dibagi-bagi kepada para pegawainya untuk keperluan rumah tangga masing-masing. Sekarang biarpun segala bekal seluruh anggota rombongan dikeluarkan juga tidak mencukupi seribu tahil perak, apalagi emas. Maka dengan tersenyum getir Beng Ting menjawab, Wah, tarif yang dipasang Tia Tochu apakah tidak terlalu besar? Para saudara Piao Kio kami biasanya juga hidup menderita, maka sekali lagi ku harap Tia Tochu suka. Hektometer, selamanya orang syitia kalau bilang satu tidak pernah berubah jadi dua, selatia piu dengan mendengus. Di waktu lampau kita belum pernah saling kenal, tapi selama ini tentunya Chong Piao Tau juga pernah mendengar tentang kami. Walaupun dalam hati mendongkol, namun Beng Ting tetap bersabar, ia memperkirakan kekuatan pihaknya masih sanggup melawan Tia Kehenggolong, kelima serigala keluarga Tia, yang dia pikirkan adalah akibatnya bila telanjur menggunakan kekerasan, lebih-lebih Nona Hon yang dikawalnya itu dalam keadaan sakit, kalau benar-benar terjadi pertarungan, mungkin Nona yang lemah itu akan mati ketakutan. Karena itu Beng Ting ambil keputusan untuk merendah diri asalkan selamat, maka kembali ia memberi hormat dan berkata, orang Kang O seperti kita ini masakah tidak ingin mengikat persahabatan, bahwasannya Tia Tochu sampai buka suara terhadap diriku, seharusnya aku akan menurut saja. Sayangnya kantong kami juga seret, tidak ada persediaan kontan, maka diharap Tia Tochu sudi memberi kelonggaran waktu. Nanti kalau kami sudah pulang ke Lok Yang, barulah kami antarkan seribu tahi lemas itu ke tempat Tia Tochu. Jawaban Beng Ting ini boleh dikata sudah menerima syarat yang diajukan Tia Piu tadi, hanya waktu pembayaran saja yang ditunda. Para Piaw Tau sama sekali tidak menyangka Cong Piaw Tau mereka sedemikian lemah, masakah menyerah begitu saja, semuanya menjadi mendongkol dan penasaran. Tak terduga si Serigala Tua ternyata belum puas dengan syaratnya itu, kembali ia menjengek, hah boleh juga usulmu itu. Cuma, menurut aturan, kita harus tahan dulu Piaw yang kau kawal ini, nanti kalau seribu tahi lemas terakhir sudah kau bayar, segera kami kembalikan kawalanmu. Selain itu Panji pengenal perusahaanmu, maaf, aku pun hendak menahannya. Padahal berkat Panji pengenalnya itu selama berpuluh tahun H.O.W.T. Yau Kiyok menjelajahi dunia Kang O, selama itu pula belum pernah ada orang yang berani memandang enteng padanya. Sekarang Tia Lolong ternyata akan menahan Panji itu, keruan betapa sabarnya Beng Ting juga tidak tahan lagi. Dengan alis menegak segera Beng Ting menjawab, Tia Tocu, tampaknya kau sengaja hendak menguji diriku. Hi, hi, kau ingin menahan Panji pengenal H.O.W.T. Yau Kiyok ini, boleh saja asalkan. Tampaknya kedua pihak sudah tak bisa kompromi lagi dan segera akan bergebrak, saat itulah tiba-tiba terdengar suara drapan kuda. Waktu Beng Ting memandang ke sana, dilihatnya jauh di tengah-tengah semak rumput yang lebat sana mendadak muncul pula dua penunggang kuda, dalam sekejap saja kedua penunggang kuda itu sudah tiba, ketika sampai di depan Tia Lolong barulah menahan kuda mereka secara mendadak. Kedua penunggang kuda itu ternyata sangat menarik, yang satu adalah kakek berusia lanjut, yang lain adalah Nona Cilik berumur 16-17 tahun. Agaknya Tia Lolong juga terkejut melihat kedatangan kedua orang itu, dengan tertawa ia lantas menyapa, Ciu Loh Yacu, telingamu sungguh tajam dan terpentang panjang benar. Yang kau maksudkan apakah tanganku yang menjulur terlalu panjang sahut orang tua si Ciu itu dengan acuh tak acuh? Ah, Ciu Loh Yacu jangan berkelakar, kata Tia Lolong dengan mengiring tawa. Sedikit dagangan ini masakah engkau sudi? Terus terang, Jual beli yang ku kerjakan ini paling-paling hanya akan memberi keuntungan seribu tahil emas saja. Bagaimu jumlah ini masakah terpandang sebelah mata? Orang tua si Ciu itu melotot, katanya, Oh, jadi maksudmu kau tidak suka atas kedatangan kami kakek bercucu ini? Tiba-tiba si Nona Cilik tadi menyela dengan tertawa, sifat serigala paling serakah. Yeayah, kakek, Tia Lolong khawatir kita membagi rezekinya, maka dia sengaja mengumpak engkau, dia hendak menyumbat mulut kita dengan ucapan kita sendiri. Sungguh aneh, kalau terhadap rembongan Beng Ting tadi Tia Lolong bersikap garang, sekarang dia hanya menyangir saja meski disindir oleh si Nona Cilik. Dengan mengulung senyum ia menjawab, Ah, mana bisa jadi begitu? Kedatangan Ciu Lo Yacu dan Nona Hang justru ku sambut dengan gembira. Kau tidak perlu melantur, Tia Lolong omel si Nona Cilik. Jangan kau membelokkan urusan pokok dan mengoceh tentang diriku. Kau berani sembarangan omong, apakah kau sangka aku tidak berani menempel engkau? Ha, 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 aku justru bicara hal yang betul dan penting, Nona Hang, sahut Tia Lolong dengan bergelak tertawa. Sedikit emas saja tentu tak dipandang sebelah mata oleh kakekmu. Tapi kalian sudah telanjur datang, mau tak mau aku harus memberi sedikit bagian sebagai tanda hormatku. Maksudku bila mana kelak Nona Hang kawin, maka akanku sumbang sekadarnya, jumlah banyak sih aku tidak sanggup, lima ratus tahil emas saja harap engkau di menerimanya. Satu kali tawar saja Tia Lolong lantas berjanji akan menyumbang lima ratus tahil emas kepada si Nona Cilik, hal ini menandakan betapa dia merasa jeri dan enggan terhadap kedua kakek bercucu itu. Maka Beng Ting ikut terheran-heran juga mendengar itu, pikirnya, orang macam apakah kakek si Ciu ini sehingga begini ditakuti oleh Tia Lolong. Padahal pengalaman dan pergaulan Beng Ting sangat luas, namun dia tidak tahu bagaimana asal-usul kedua kakek bercucu itu. Dalam pada itu terdengar si Nona Cilik tadi sedang menjengek pula, Tia Lolong, jangan kau bicara senaknya. Kau bilang menyambut gelembira kedatangan kami, tapi mengapa kau minggat dari sarang serigalamu dan melaksanakan pekerjaanmu di sini? Bukankah memang sengaja menghindari kami? Tia Lolong pura-pura bersikap kaget dan menyesal, sahutnya Ai, kiranya kalian sudah berkunjung lebih dulu ke Lolongku. Maafkan, karena tidak tahu sehingga tidak mengadakan penyambutan. Sesungguhnya aku khawatir membuat kaget kakekmu, maka sengaja melakukan pekerjaan ini di tempat yang agak jauh, untuk ini hendaklah Nona Hang jangan salah paham. Tapi lantarankah sudah datang, maka kelima ratus tahil emas pasti akan kusumbangkan sebagai emas kawinmu. Huh, siapa kesudian menerima kelima ratus tahil emasmu dengusi Nona Cilik? Jika demikian, tolong tanya apa maksud tujuan kedatangan Ciu Lo Yacu dan Nona Hang? Betapapun aku tak dapat membiarkan Nona Hang pulang dengan tangan kosong. Memang benar, Sudah tentu aku tak dapat pulang dengan bertangan kosong. Aku tidak mau emas, tapi ingin orangnya sahut si Nona Cilik. Tia Lolong terkejut, ia menegar, kau ingin orangnya. Orang apa sampai di sini barulah si kakek Ciu tadi bicara, katanya, Tia Tochu. Bicara terus terang, sebenarnya aku tidak ingin datang ke sini, tapi siyao hang merengk ingin melihat bakal pengantin perempuan, terpaksa aku mengiringi dia ke sini. Pengantin perempuan dari mana ujar Tia Lolong dengan heran. Kenapa kau berlagak pilon? Nona Hang di dalam kereta itu bukankah bakal pengantin perempuannya kata si Nona Cilik. Ku dengar pengantin. Perempuannya sangat cantik, maka sengaja datang buat melihatnya. Kebetulan waktu itu ada angin meniup sehingga kerai kereta tersingkap sedikit. Sekilas semua orang dapat melihat pengantin perempuan yang dimaksud duduk tegak di dalam kereta dengan wajah kepucat-pucatan sebagaimana lazimnya orang sakit, tapi tidak nampak sikap khawatir atau kaget. Tampaknya apa yang sedang terjadi di luar kereta seakan-akan tak dihiraukannya. Semula Beng Ting khawatir kalau penumpang puteri itu mungkin akan jatuh pingsan ketakutan, maka ia menjadi terheran-heran melihat Nona itu ternyata duduk tenang-tenang saja di dalam keretanya. Diam-diam ia memuji calon pengantin perempuan itu mempunyai hati yang tabah. Sementara itu terdengar si Nona Cilik sedang memuji, CK, 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 memang tidak omong kosong, ternyata benar seorang cantik, ya ya, aku menjadi suka kepada Tachi ini, aku ingin mengundang dia untuk tinggal beberapa hari di rumah kita. Untuk itu kau perlu permisi dulu kepada Beng Cong Piau Tau ini, orang berkewajiban mengawal dan melindungi calon pengantin ini, ujar si kakek Si Ciu. Meski belum tahu asal usul orang, mendengar ucapan si kakek yang ramah itu, lekas Beng Ting menanggapi, ya, memang benar aku diminta untuk mengantar Nona itu untuk menikah di kota Yang Ciu. Sebab itu ku kira kurang pantas. Tanda petik. Aku dan dia sama-sama wanita, kalau aku yang menemani dia, kurang pantas apalagi kata Si Nona Cilik dengan tertawa. Maksudku hanya mengundang dia buat tinggal beberapa hari saja, tentu takkan mengganggu hari nikahnya. Aku nanti akan mengantar dia ke rumah keluarga Kok Di Yang Ciu itu, untuk ini kau tidak perlu khawatir, bahkan akan menguntungkan kau bukan? Sedikitnya kau tidak perlu khawatir calon pengantin baru yang kau kawal ini akan dirampas oleh kawanan serigala itu. Beng Ting tambah terkejut demi mendengar Si Nona Cilik menyebut nama keluarga bakal suami penumpang puterinya itu, ia heran mengapa si kakek dan si Nona Cilik seperti tahu semuanya tentang orang yang dikawalnya itu. Jangan-jangan keluarga Hang dan keluarga Kok bukan sembelarangan orang sehingga berita tentang perkawinan putra-putri kedua keluarga itu sebelumnya sudah diperhatikan oleh mereka. Sebelum Beng Ting menjawab, agaknya Tia Giok, serigala putih, sudah tidak sabar lagi, katanya, Nona Hong, jika kau penujui dagangan ini, sebenarnya kami juga tak dapat mengabaikan, cuma menurut peraturan Kang O, selayaknya dibedakan pula siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang belakangan. Kiranya Tia Giok menjadi tertarik oleh kecantikan pengantin baru itu. Seperti juga ayahnya, semula mereka hanya bermaksud mencari harta saja dan tidak ingin merampas seorang. Sekarang timbul pikirannya buat merebut calon pengantin itu untuk dijadikan istri sendiri. Maka terdengar si Nona Cilik tadi menanggapi dengan melotot, Oh, jadi kau tidak setuju? Ai, jangan Nona Hang bergurau, cepat Tia Lolong menyela pula. Bicara yang benar saja, biarlah engkau lepaskan pengantin perempuan ini, nanti ku sumbang lima ratus tahil emas sebagai emas kawinmu. Huh, siapa ingin pada lima ratus tahil emasmu jengek si Nona Cilik? Aku akan membawa pulang bakal pengantin ini, secara terbalik, biarlah aku yang memberikan lima ratus tahil emas padamu dan kau tak perlu ikut campur lagi urusan ini. Tidak bisa, tidak bisa seru Tia Giok. Manusia punya muka, pohon punya kulit, kalau dagangan Tia Kehceh dicegat orang di tengah jalan, lalu kelakir bagaimana kami dapat berdiri di dunia Kang O? Ayah, jangan kau terima tawarannya. Sebenarnya Tia Giok cukup tahu kelihayan si kakek si Ciu, tapi ia menaksir dengan gabungan pihaknya ayah beranak lima orang rasanya masih jauh lebih kuat dibandingkan kakek bercucu pihak lawan. Selagi kedua pihak saling ngotot, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda, kembali muncul pula seorang tamu yang tak diundang. Orang ini adalah suseng, kaum pelajar, sastrawan, bermuka putih, usianya kurang lebih tiga puluhan, tangan memegang kipas lempit, begitu datang lantas bertanya dengan cengar-cengir, di mana calon pengantin perempuannya? Coba kulihat, apa benar cantik sekali? Saat ini Siocya dalam kereta itu baru saja menurunkan kembali tirainya, tapi keburu dilirik sekejap oleh suseng pendatang ini. Seketika sukma suseng itu seakan melayang ke awang-awang saking kesengsemnya. Dengan bergelak tertawa ia mengoceh pula, Ha, ha, hebat sekali. Sudah sangat banyak nona cantik yang kulihat, tapi perempuan ayu seperti ini benar-benar jarang ada. Tia lolong biarku persenka seribu tahi lemas dan si cantik ini kau serahkan padaku saja untuk menjadi pengantin dengan aku. Kentut. Memangnya kau anggap diriku ini maklar cabo, pelacur jawab Tia lolong dengan gusar. Kau rasa gasang ini jika memang sudah gatal, silakan cari perempuan lain saja di tempat jauh, dalam lingkungan ratusan li sekitar lolong. Kau ini sekali-kali aku orang setia tidak mengizinkan kau main gila di sini. Suseng itu tertawa latah sambil kebas-kebas kipasnya, Tia lolong, jangan kau berlagak suci, tidak perlu munafik. Jika kau ingin mendapatkan orang dan harta sekaligus, ku kira perhitunganmu pasti meleset. Lebih baik. Kau ambil lemasnya dan aku ambil si cantik, masing-masing mendapatkan bagian, sama-sama senang bukan? Sebenarnya Tia lolong rada juri terhadap suseng ini, kalau saja si kakek si ciu tidak hadir di situ, bisa jadi dia akan mengadakan tawar-menawar dengan suseng itu. Tapi di hadapan orang banyak sekarang, ucapan suseng itu pun terlalu angkuh, jelek-jelek Tia lolong adalah pemimpin suatu gerombolan bandit terkenal, mana dia mau dihina. Maka dengan kerasia semirkan asap tembakaunya, lalu berkata, kau rasa gasang ini tahu aturan hektu, kalangan hitam, kaum bandit, tidak? Pendek kata, bakpao hangat ini belum menjadi bagian makananmu, sekaliku bilang kau dilarang ikut campur tangan, maka tetap kau dilarang ikut campur. Tapi aku justru ingin ikut campur tangan, kau mau apa sahut suseng itu dengan cengar-cengir. Sebelum Tia lolong menanggapi lagi, tiba-tiba si nona cilik bernama si yao hang tadi menyela pula, rasa si an, boleh juga jika kau ingin ikut campur tangan, hanya saja kau mesti meninggalkan dulu sejenis barangmu sebagai jaminan. Dengan metu yang sengaja disipitkan suseng itu menjawab dengan tertawa, barang apa? Jika nona hang yang minta, sekalipun rembulan di atas langit juga akan kuambilkan buat kau. Yang ku hendaki adalah kedua biji matamu itu, jengek si nona cilik. Nah, boleh kau mencungkilnya sendiri saja. Wah, kalau biji metu dicungkilkan tidak dapat melihat perempuan cantik lagi, kata suseng itu. Lalu apa artinya hidup ini jika tak dapat melihat orang cantik? Nona hang, kelakarmu ini terasa kebangetan sedikit. Siapa berkelakar dengan kau jengek si nona cantik? Dengar itu, kakek, dia tak mau mencungkil biji metu sendiri, terpaksa kita yang melakukannya. Kakek yang turun tangan atau aku saja? Nanti dulu, sahut si kakek, dia kan belum ikut campur tangan. Di balik ucapan itu si kakek seakan-akan hendak mengatakan, jika suseng itu berani turun tangan merampas penumpang kereta, maka biji matanya segera akan dicungkilnya. Biarpun sejak tadi si suseng selalu cengar-cengir dan berlagak acuh-ta'acuh terhadap lawan-lawannya, tapi di dalam hati sebenarnya juga rada takut, digertak oleh si nona cilik, terpaksa ia tak berani bergerak lebih lanjut. Mendengar si suseng dijuluki rasai gasang, tiba-tiba Bengting teringat kepada seorang penjahat tukang rusak anak perempuan yang terkenal di dunia Kang O, yaitu si rasel liar yang bernama Antat. Jika benar suseng ini adalah Antat, maka itu berarti bertambah lagi seorang lawan tangguh baginya. Maklumlah, rasai liar Antat itu terkenal dengan ilmu tiamhyatnya yang khas, di samping itu ginkangnya juga sangat bagus. Begitulah setelah menimbang kekuatan masing-masing pihak, diam-diam Bengting membatin, satu sarang serigala ditambah lagi rasai saja sudah sangat sulit ditandingi, belum lagi orang tua si ciu yang tampaknya sangat disegani oleh tia lolong dan rasai gasang ini, tentu ilmu silatnya di atas tia lolong dan yang lain-lain. Sekalipun Bengting sama sekali tiada punya harapan akan menang, tapi nama baik Hauwi Piao Kiok betapapun tidak boleh hancur di tangannya. Di depan mati sekarang ketiga kelompok bandit itu saling ribut sendiri, ada yang ingin emas, ada yang mengincar putri cantik, hakikatnya rombongan Piao Kiok dianggap tidak ada, keruan Bengting menjadi gemas, mendadak ia bersuit panjang, lalu berkata, kalian tidak perlu ribut dan banyak omong lagi, yang jelas, siapa di antara kalian ingin ikut campur tangan, maka lebih dulu harus minta izin dulu kepada pedangku ini. Suara suitannya itu adalah tanda siap siaga, maka orang-orang Piao Kiok sering tak memencarkan diri, keempat Piao Tau menjaga di samping kereta keledai, yang lain-lain segera mengambil posisi yang menguntungkan. Sedang kusir kereta dan tukang-tukang teriak jalan tadi lari mencari tempat berlindung di kejauhan. Memang begitulah peraturan di kalangan hitam, kaum bandit yang hendak merampas barang kawalan hanya menghadapi para Piao Tau yang mengadakan perlawanan kepada mereka. Orang-orang Piao Kiok yang lain, asal saja tidak ikut bertempur, menurut etika Kang Ong biasa nyatakan diganggu. Nah, itu dia, pemegang lakon sudah tampil ke muka, sekarang kita bagaimana demikian si kakek si Ciu berkata dengan tertawa. Tia lolong ketuk-ketuk changklongnya, lalu berkata, harimau yang kesasar takkan galak lagi. Aku serigalat tua ini juga ingin coba-coba menempur si harimau Ciu lo ya Ciu, jika aku kena dicaplok harimau, barulah. Nanti engkau yang maju, dibalik ucapannya mengandung arti siapa datang lebih dulu dia yang dapat. Si kakek si Ciu menjawab dengan tertawa, ya, boleh juga, dengan demikian takkan mendatangkan Cik Cok. Dan kau, Anlote, kau juga harus antri di belakangku, bila aku tersedak oleh bakpau ini, dengan sendirinya akan kuserahkan kepadamu. Sebenarnya Antat tidak setuju, tapi setelah dipikir lagi, kalau mereka dibiarkan bertempur dulu dengan orang-orang Pio-Pio, hal ini berarti menguntungkan juga baginya. Asalkan kedua pihak yang saling genjot itu akhirnya mati atau terluka semua, maka ia sendiri akan menerima hasilnya tanpa susah-susah lagi. Setelah menimbang sejenak, akhirnya Antat mengangkuk setuju. Baik, sekarang kita saksikan dulu apakah Serigala lapar mampu berebut pangan dari mulut harimau atau tidak, jengek si Nona Cilik tadi. Tia lolong sangat mendongkol, ia merasa dihina oleh budak Cilik itu, segera ia pun menjengek, Nona Hang tidak perlu khawatir menang atau kalah bagiku, yang jelas kau pasti akan menghemat 500 tahilemasmu itu, habis berkata ia lantas melangkah ke depan dengan menjinjing pipa changklongnya yang panjang itu. Tapi mendadak Tia Ko, Serigala hijau, mendahului ayahnya maju ke depan sambil berseru, sembelih ayam tidak perlu pakai golok, bunuh anjing tidak perlu gunakan pedang, ayah. Hektometer, apa yang disebut Cong Piau tahu dari H.O.I. Piau Kiok dalam pandanganku tidak lebih seekor anjing. Harap ayah serahkan dia padaku saja. Anjing juga bisa menggigit orang, maka kau harus hati-hati, ujar Tia lolong dengan tertawa. Tampaknya seperti berpesan pada putranya agar jangan pandang enteng kepada musuh, tapi sebenarnya menghina Beng Ting. Ciyok Tiong, wakil Beng Ting, menjadi geusar, segera ia pun mendahului maju dan berseru, Cong Piau tahu, biar aku membeset selembar kulit Serigala untukmu, hanya saja kulit Serigala ini entah cocok dengan seleramu atau tidak. Kulit Serigala yang budukan dan berbau tidak cocok untuk dibikin mantel, tapi dapat digunakan untuk membungkus mayat, ujar Beng Ting dengan tertawa. Maka dari itu kulit Serigala yang kau beset nanti boleh kau sumbangkan kepada Tia Tocu saja. Sebagai Cong Piau tahu, biasanya Beng Ting sangat ramah kepada setiap orang, soalnya pihak lawan sekarang terlalu kasar, makanya dia balas mengolok-olok. Tidak perlu banyak bacot, lihat gada bentak Tia Kho yang berperawakan tinggi besar, senjata yang dipegangnya adalah sebuah longgeh pang, gada bergigi seperti taring Serigala. Hantaman gadanya sungguh luar biasa hebatnya. Sedangkan senjata Cok Tiong adalah sebuah golok tebal, cepat ia angkat goloknya sehingga gada Tia Kho tertangkis ke samping. Terdengar suara nyaring beradunya senjata, tangan kedua orang sama-sama pegal dan sama-sama tergetar mundur dua tindak. Nyata, sekali gebrak saja telah diketahui tenaga kedua orang sama besarnya. Ketemu lawan yang sembabat, Tia Kho menjadi murka, sekali menggerung kembali gada bergigi itu menyerampang dari samping. Diam-diam Cok Tiong berpikir harus menyimpan tenaga untuk menghadapi lawan-lawan yang lain terutama si Serigala tua yang pasti lebih lihai itu. Maka sedapat mungkin ia menghindari benturan senjata lagi, cepat ia menggeser ke samping terus menabas. Dengan perubahan posisi ini, permainan golok Cok Tiong lantas lebih mantap, ia kurung lawannya di bawah sinar goloknya yang menyambar bagai kilat. Melihat itu, serentak orang-orang Tia Kho bersorak memberi pujian. Tia Kho menjadi kalap, bentaknya, biar aku mengadu jiwa dengan kau. Perayawakan Tia Kho jauh lebih tinggi daripada Cok Tong, dengan kempelangan gadanya yang bergidi itu ia yakin pasti bisa membuat kepala lawan hancur lebur biarpun ia sendiri akan terluka oleh golok, tapi golok lawan belum pasti mengenai tempat yang berbahaya, sebaliknya kempelangan gadanya pasti akan membinasakan Cok Tiong. Melihat kenekatan Tia Kho, orang-orang Tia Kho yang tadi bersorak menjadi terkejut dan khawatir. Di tengah berkelebatnya senjata itu terdengar suara terang yang keras, Tia Kho melompat ke samping, sedang Cok Tiong tetap berdiri di tempat dengan tenang sambil mengelus goloknya, katanya dengan tersenyum, terima kasih atas kesudian mengalah Tia Siau Chee Chu. Waktu Tia Kho memeriksa gada sendiri, ternyata gigi-gigi tajam di atas gadanya telah rompal beberapa buah. Padahal gadanya tadi mengempelang. Dari atas ke bawah, terang Cok Tiong telah menabaskan goloknya dari bawah ke atas secara miring, gigi di atas gadat terpapas beberapa buah, tapi tidak melukai lengannya, maka tabasan golok lawan itu sungguh luar biasa hebatnya. Melihat itu, orang-orang Tia Kho baru merasa lega dan serentak bersorak pula. Pantasnya, setelah kalah satu gebrak mestinya Tia Kho mengaku kalah dan mengundurkan diri. Tapi dasar sifatnya memang kasar, dia tetap tidak mau mengaku kalah. Dengan muka merah padam kembali ia menubruk mau, longgeh pang segera menghantam lagi sambil membentak, orang Siciok, hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati. Kalau mampu boleh kau tabas kepalaku ini. Orang-orang Tia Kho penasaran melihat sikap Tia Kho itu, beramai-ramai mereka lantas mengolok-olok dan menyindir. Karena sindiran itu, Tia Kho bertambah kalah, segera ia menerjang serabutan dan menyerang terlebih kencang. Menghadapi orang kalah begitu, mau tak mau Tia Kho mencurahkan perhatian untuk melayani. Dalam sekejap saja kedua orang sudah bergebrak belasan jurus pula. Tia Kho pikir kalau Tia Kho terbunuh, tentu kawanan serigala itu akan menyerang rombongan Piao Kiok dengan mati-matian. Sebaliknya kalau tidak dibunuh, tampaknya serigala hijau itu tidak tahu diri, hal ini menjadi serba susah baginya. Melihat kekalapan putranya itu, serigala tua Tia Kho juga mengerut kening, segera ia pun berseru, jangan main hantang melulu. Akan tetapi Tia Kho sudah telanjur kalap, biarpun diberi petunjuk oleh ayahnya masih juga tidak dapat berlaku tenang. Lama-lama Ciook Tiong menjadi gemas juga, pikirnya manusia tidak mau mencelakai serigala, tentu juga serigala akan gegit manusia. Biarlah, karena keparat ini tidak tahu diri, terpaksa ku beri sedikit hajaran padanya. Segera ia mainkan goloknya dengan gaya lain, goloknya berputar dan menyambar dengan cepat, dalam waktu singkat saja serigala hijau Tia Kho menjadi kerepotan. Andaikan Ciook Tiong mau membereskan dia, tentu sejak tadi Tia Kho sudah dilukainya. Tia Piu mengerut kening katanya kepada serigala putih, anak Giook, kau maju menggantikan toakomu. Di antara keempat putra Tia Piu itu, kepandaian serigala putih Tia Giook terhitung yang paling tinggi biarpun dia adalah anak bungsu. Sebab itulah Tia Piu menyuruhnya maju menggantikan kakak sulungnya. Belum Tio Giook melangkah maju, tiba-tiba terlihat sinar golok berkelebat, Tio Giook Tiong telah mengeluarkan jurus maut, gada bergigi Tia Kho disampuk ke samping, menyusul ujung golok menjojoh ke depan, tampaknya tubuh Tia Kho segera akan berlubang. Celaka seru Tia Giook sambil berlari maju. Tapi sebelum tiba di tempat tujuan, terasa angin berkesur di sampingnya, sesosok bayangan telah melayang lewat lebih dulu ke sana, saat itu ujung golok Tio Giook Tiong sudah hampir berkenalan dengan tubuh Tia Kho. Tapi mendadak terdengar suara terang sekali, golok Tio Giook Tiong yang tebal itu tahu-tahu ditekan oleh sebatang pipa changklong sehingga tidak berkutik pula. Kiranya orang yang melayang lewat di samping Tia Gio itu tak lain tak bukan adalah Tia Piu sendiri, ia keburu tiba tepat pada waktunya sehingga jiwa Tia Kho dapat diselamatkan. Golok Tio Giook Tiong yang tebal itu beratnya antara 50-60 kati, tapi kena ditekan sedikit saja oleh pipa changklong Tia Piu yang kecil itu rasanya seakan-akan ditindih oleh batu yang beribu kati beratnya sehingga tangan terasa kesemutan. Keruan Tio Giook Tiong terkejut. Tio Giook Tiong tahu, hebat benar pemainan golokmu seru Tia Piu dengan tertawa. Kalau anak kecil membuat marah padamu, harap sudi memberi kelonggaran. Terkejut dan gusar pula Tio Giook Tiong, mukanya menjadi merah, ia menarik sekuatnya barulah goloknya dapat ditarik kembali dari tindihan pipa lawan. Lalu menjawab, jika Tia Tocu juga ingin menjajal diriku, masakah aku berani menolak untuk mempertahankan nama baik Hauwi Piu Giook, walaupun tahu bukan tandingan orang juga dia siap untuk bertempur lagi. Tapi orang-orang Piu Giook yang lain serentak mengolok-olok pula, ada yang berseru, huh, anaknya kalah, yang tua maju, sungguh tidak tahu malu. Ada pula yang menyindir, menghadapi seorang Piau Giook kita saja main giliran. Hi, hi, mereka benar-benar menghargai jago kita. Ketika Beng Ting hendak maju sendiri, dilihatnya Tia Lolong telah buka suara sesudah menyedot dua kali tembakannya dan menyemburkan asap putih, katanya, babak tadi jelas dimenangkan oleh Giook Giook tahu. Hanya saja aku masih ada seorang anak kecil, dia belum berpengalaman dan tidak kenal tingginya langit atau tebalnya bumi, dia juga ingin belajar kenal dengan kepandaian Ciook Piau Tau yang hebat. Jikalau Ciook Piau Tau anggap kera kami itu main tempur giliran, maka boleh batalkan saja. Baru sekarang semua orang mengetahui bukan Tia Lolong yang ingin bertempur sendiri, tapi mewakili putra bungsunya menantang Ciook Tiong. Dengan gusar Ciook Tiong menjawab, masakah aku takut kalian bertempur secara bergiliran segala, kalian buah maju satu per satu, serigala tua boleh, serigala cilik juga boleh, hayolah maju. Tiba-tiba seorang dari rombongan Piau Kiook tampil ke muka dengan menjinjing tombak, serunya, Ciook Tau Ako, jangan terkena pancingan musuh. Biar kau saja yang belajar kenal dengan serigala putih ini. Yang maju ini adalah Jicukah, salah satu dari keempat Piau atau pembantu Bengting, kedudukannya di dalam Hauwi Piau Kiook hanya di bawah Ciook Tiong saja. Tapi usianya lebih muda dan tenaga lebih kuat, permainan tombaknya hebat, maka orang memberi julukan Pekma Ginjiang atau si tombak perak berkuda putih. Bicara tentang kepandaian sejati mungkin lebih tinggi daripada Ciook Tiong. Daulu Jicukah pernah bekerja menyelundupkan garam gelap di sekitar lembah sungai Huai, maka dia cukup jelas seluk-beluk kelima serigala keluarga Tia, ia tahu di antara kelima ekor serigala itu, kecuali serigala tua Tia Piu, maka Tia Giook terhitung paling menonjol di antara keempat saudaranya. Sedangkan Ciook Tiong sudah bertempur satu babak, tentu tenaga sudah berkurang dan bisa jadi akan kecundang menghadapi serigala putih lagi, sebab itulah Jicukah lantas tampil ke muka untuk menggantikannya. Lebih dulu Tia Giook memberi hormat, lalu berseru, Tia Giook masih muda dan belum berpengalaman, sudah lama kagum terhadap nama Piau Kiook kalian yang hebat, maka diharap Piau tahu mana yang sudi memberi pengajaran, untuk itu Cai Hai sangat berterima kasih. Tia Giook bermuka cakap, sikapnya ramah, bicaranya sopan pula, hal ini membuat orang-orang Piau Kiook heran mengapa begitu berbeda dengan kakak-kakaknya. Hanya Jicukah saja yang tahu jelas pribadi serigala putih. Itu, meski lahirnya sopan dan ramah, tapi sebenarnya culas dan keji, jauh lebih sulit dilayani daripada ketiga kakaknya. Hanya saja usia Tia Giook baru dua puluhan tahun, Jicukah yakin tombaknya masih sanggup bertahan andaikan tidak mampu mengalahkannya. Begitulah Jicukah lantas membalas hormat dan menjawab, Ah, Tia Siyao Tochu terlalu sungkan, silakan keluarkan senjata, biar Cai Hai yang mengiringi bermain beberapa jurus dengan kau. Mana aku berani, kalian adalah tamu, silakan Jito Apiau tahu saja yang memberi petunjuk lebih dulu, sahut Tia Giook. Tiba-tiba Sinona Cilik tadi tertawa mengikik dan berkata, kalian apa mau besanan hingga bicara bertele-tele sebanyak itu? Kalian tidak bosan, akulah yang merasa muat. Segera Jicukah berkata, baiklah, aku tidak sungkan-sungkan lagi, silakan Tia Siyao Tochu menyambut seranganku ini habis berkata, tombaknya lantas berputar, seret sekali, dengan cepat ia menusuk. Bagus Rutiagiook sambil mengelak ke samping dan melolos pedangnya, menyusul ia balas menabas kaki lawan. Jicukah terkesiap oleh kecepatan lawan, lekas ia berputar, ujung tombaknya balas menusuk 3 orang. Jurus ini memaksa musuh harus menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Benar juga, terpaksa Tia Giook menarik kembali pedangnya dan mengelakkan diri, habis itu dengan gerakan Pek Kho Uliyang Ih, Bang Au Putih Pentang Sayap, pedangnya mendadak menabas pundak Jicukah. Namun Jicukah juga tidak gampang kecundang, ia mendek ke bawah sambil menggeser ke samping menyusul tombaknya lantas menusuk pula secara bertubi-tubi, terpaksa Tia Giook juga putar pedangnya menangkis dan menyerang dengan sama cepatnya. Dan begitulah kedua orang serang menyerang dengan cepat dan sukar ditentukan siapa yang kalah dan menang. Dalam sekejap saja 30-40 jurus sudah berlalu. Semula Jicukah mengira usia Tia Giook masih muda, betapapun tinggi kepandainya tentu juga belum cukup masak, bila sudah bertempur lama tentu akan kelihatan lubang kelemahannya. Tak terduga meski sudah berpuluh jurus, bagaimanapun Jicukah menyerang ternyata pihak lawan juga tetap dapat melayani dengan sama kuatnya. Sedangkan di sekitarnya kawanan bandit yang lain masih mengerubung dan tunggu kesempatan, mau tak mau Jicukah menjadi gelisah. Diam-diam ia berpikir, jumlah musuh sangat banyak dan pihak sendiri sedikit. Sementara hari sudah hampir gelap, hal ini tentu akan lebih menyulitkan. Kalau saja seekor serigala kecil tak dapat ku kalahkan, apakah aku takkan membuat patah semangat kawan-kawan Piyo-Piyo? Begitulah lantaran merasa tidak sabar lagi, berturut-turut Jicukah lantas melancarkan serangan berbahaya dengan tidak menghiraukan keselamatan sendiri. Di tengah pertarungan sengit itu tiba-tiba kelihatan Tiagiyo putar pedangnya untuk menangkis melulu dan seakan-akan lupa untuk menjaga diri sehingga bagian atas tubuhnya tampak ada lubang kesempatan. Mengira ada kesempatan baik, seret, tombak Jicukah lantas menusuk Tiagiyo. Tak terduga mendadak serigala putih meloncat tinggi ke atas sehingga tombak Jicukah mengenai tempat kosong. Akan tetapi Jicukah malah lantas membentak, kena. Berbareng itu tombaknya menusuk ke bawah dan gagang tombak membalik ke atas untuk menghantam musuh. Gerak serangan ini merupakan jurus berbahaya yang baru dikeluarkan bila mana keadaan kepepet. Saat itu tubuh Tiagiyo masih terapung, ia taksir pasti sukar menghindari hantaman gagang tombak. Tak tersangka Tiagiyo sengaja memberi lubang untuk memancing serangan lawan, jadi serangan berbahaya Jicukah ini sebelumnya sudah dalam perhitungannya. Di tengah sinar pedang dan sambaran tombak, mendadak Tiagiyo melayang lewat di atas Jicukah pada waktu yang tepat. Keruan kejadian ini membuat Jicukah melongo kaget. Dalam pada itu tahu-tahu Tiagiyo sudah berada di belakangnya dan terasa angin tajam menyambar tiba, pedang lawan sedang menusuknya. Namun Jicukah juga bukan lawan empuk, pada saat menentukan mati dan hidup itu ia pun menjadi murka, bentaknya, bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati saja tanpa menoleh tombaknya terus menusuk ke belakang melalui bawah ketiak. Serangan demikian kalau kedua pihak sama-sama diteruskan, Maka batok kepala Jicukah pasti akan tembus oleh hujung pedang Tiagiyo yang tajam, sebaliknya dada Tiagiyo juga pasti akan berlubang. Hanya saja Jicukah pasti akan binasa bila mana kepala kena pedang, sebaliknya dada Tiagiyo yang berlubang itu belum pasti merenggut jiwanya. Sebab itu keadaan Jicukah boleh dikata lebih berbahaya. Pada saat demikian itu orang-orang kedua pihak sama-sama menjerit khawatir. Berbareng itu pula dari pihak Piao Kiok dan rombongan Lolongko sama-sama tampil seorang memburu ke tengah kalangan. Orang yang tampil dari rombongan Piao Kiok itu adalah Cong Piao Tau mereka, Beng Ting. Selain kuat tenaganya, Ginkang Beng Ting juga tinggi, dengan sekali berkelebat saja Tau-tau ia sudah menghadang di tengah Tiagiyo dan Jicukah. Dengan perisai yang dia pegang di tangan kiri ia tangkis serangan Tiagiyo, terang, pedang serigala putih menusuk di atas perisai baja itu hingga membuat tangannya kesemutan, pedang pun terlepas dan mencelat. Tidak sampai di situ saja, berbareng Beng Ting juga mengebas lengan bajunya sehingga tombak Jicukah tergulung olehnya. Tiagiyo terkejut tergetar mundur dua-tiga tindak, dengan gusar ia membentak. Beng Cong Piao Tau. Babak ini jelas dimenangkan kau, Tia Xiao Tochu, kata Beng Ting dengan tertawa. Hanya sesama kawan Kang O, asal sudah jelas kalah dan menang, buat apa mesti bergebrak mati-matian. Chai Hei hanya menirukan ayahmu tadi, tujuanku cuma mendamaikan saja. Sebagai mana diketahui dalam pertarungan Chiok Tiong dan serigala hijau Tiako tadi, mestinya Chiok Tiong dapat menghabisi jiwa Tiako, untuk itu Tia Lolong telah menyelamatkan putra sulungnya itu. Karenanya sekarang Beng Ting juga memburu maju untuk menyelamatkan Jicukah dengan alasan yang tak dapat disangkal, apalagi dia juga telah menggulung tombak Jicukah dengan lengan bajunya sehingga Tiagiyok terhindar dari luka parah, jadi tindakannya itu boleh dikata adil. Dalam pada itu orang yang memburu maju dari pihak Lolong Kota di adalah Tiap Yus sendiri, ia pun merasa lega ketika melihat putra bungsu itu tidak mengalami cedera apa-apa. Tapi segera ia pun berseru, hari sudah hampir maghrib, kita sama-sama mau melanjutkan perjalanan, biarlah urusan lekas kita selesaikan saja. Nah, Chong Piao tahu, terpaksa serigala harus coba-coba kegalakan harimau. Tiba-tiba si nona cilik tadi bersorak, katanya, bagus, memangnya aku pun bosan melihat pertempuran yang tiada artinya tadi. Sekarang pergulatan antara serigala dan harimau tentu akan jauh lebih seru. Para Piao tahu merasa terkesiap oleh nada si nona cilik itu, masakah pertempuran sengit tadi dianggapnya seperti mainan kanak-kanak yang membosankan, maka dapat dibayangkan bila mana nona cilik ini tidak membual, tentu pula kepandainya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang bertempur tadi. Sementara itu tampak kerasa liar antat menguap dan menggeliat kemalas-malasan, katanya, aku sih tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang penting lekas bikin beres saja. Si nona cilik menjengeknya, Hektometer, jangan sembarangan kentut, kau ingin merebut pengantin baru, seumur hidupmu jangan kau harap. Tidak perlu ribut, kita tunggu dan lihat saja nanti sahut antat tak ajuh. Dalam pada itu Bengting telah menjawab tantangan Tia Piu, baik, marilah kita lihat saja apakah Serigala di Caplok Harimau atau Harimau di Kibuli Serigala. Nah, Tia Cecu, sambutlah seranganku ini. Senjata Bengting terdiri dari dua macam, tangan kiri memegang perisai, tangan kanan menggunakan pedang. Sekali ia memberi peringatan, segera ia pun melancarkan serangan, perisai di tangan kiri mendadak menyodok ke depar. Tapi Tia Lolong tidak menjadi gugup, ia tunggu perisai lawan sudah mendekat. Barulah angkat pipa changklongnya, terang, dengan tepat perisai Bengting tertolak ke samping. Padahal perisai Bengting itu adalah senjata yang berat, orang-orang Piao Kiok tahu tenaga Cong Piao tahu mereka sangat kuat, sodokan perisai tadi sedikitnya membawa kekuatan beratus-ratus kati beratnya, tak terduga kena ditolak oleh pipa tembakau sekecil itu saja lantas tergeser ke samping. Keruan hal ini sangat mengejutkan orang-orang Piao Kiok, mereka menjadi khawatir, sekali ini jangan-jangan H.O.I. Piao Kiok akan runtuh namanya. Bengting sendiri juga terkesiap dan mengakui gelicinan Tia Lolong yang mahir meminjam tenaga lawan untuk menghantam lawan. Namun ia tidak menjadi gugup, perisai dia tarik kembali, pedang lantas menusuk di bawah aling-aling perisai. Tusukan ini sangat cepat dan sukar diduga, mau tak mau Tia Lolong terkesiap juga oleh kelihayan lawan. Cepat Tia putar pipa changklong untuk menangkis, terang, kembali pedang Bengting tersampuk ke samping. Bengting mendek ke bawah, sekali putar perisainya menyodok pula ke kaki lawan. Namun Tia Piu sempat menggeser langkah, berbareng changklongnya balas menutul Koh Chin Hiat di pundak musuh. Jurus. Serangan ini memaksa lawan harus menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Terpaksa Bengting angkat perisainya ke atas untuk membentur changklong musuh. Bagus Rutiapiu sambil sedikit menarik pipanya, menyusul ia menggeser maju balas menotok hiatu di bagian dengkul Bengting. Tapi dalam hal men kaki, ternyata Bengting juga tidak kurang lihainya, sekonyong-konyong ia mendoyong ke belakang dan kaki kanan terus menendang perut Tia Piu. Kalau saja tendangan ini kena sasarannya, andaikan tidak mati juga pasti akan terluka parah. Tia Piu sadar akan lihainya tendangan itu, cepat ia melangkah mundur. Tau-tau dengan cepat luar biasa Bengting telah menubruk maju, perisainya lantas memotong ke pundak kanan Tia Lolong. Untuk menyelamatkan diri, terpaksa Tia Piu mendekam ke bawah, dengan membawa sambaran angin, perisai lawan menyerempet lewat di atas kepalanya. Walaupun Tia Lolong tidak sampai terluka, tapi caranya menghindar juga kelihatan kelabakan. Serentak orang-orang Piau Kiok bersorak melihat Chong Piau tahu mereka berada di atas angin. Tampaknya serigala benar-benar akan dicaplok harimau si nona cilik tadi juga ikut mengolok-olok dengan tertawa. Tia Piu menjadi gusar, Cangklongnya bergerak pula sambil membentak, Terimalah serangan ini berbareng ia totok hiat tu bagian iga Bengting. Lekas Bengting menutup serangan itu dengan perisainya, tak terduga serangan Tia Lolong sekarang telah berubah lain, tampaknya serangan maut, tapi sebelum senjata mencapai sasaran mendadak berubah arah ke tempat lain. Namun Bengting juga tidak kalah cekatan, ia pun sempat menggeser langkah dan sedikit putar tubuh dapatlah serangan itu terhindar. Walaupun caranya menghindar tidak sekonyol Tia Piu tadi, namun gerombolan bandit Lolongko juga tidak mau kalah suara, serentak mereka pun bersorak sehingga Bengting merasa jengah. Begitulah serang-menyerang lantas terjadi pula dengan cepat, namun sampai sekian lamanya keadaan masih tetap sama kuat dan sukar diduga siapa yang akan menang. Sementara itu hari sudah gelap, rembulan sudah menongol di ujung langit sana. Api obor dipasang dan terang-benerang. Semua orang masih mengikuti pertarungan sengit yang sukar dipisah itu. Tiba-tiba serigala putih Tia Giyok memberi aba-aba, rampas serentak kawanan bandit melolos senjata terus menyerbu ke arah kereta. Keruan Bengting terkejut dan gusar pula, bentaknya, Tia Lolong, kau. Dengan menyeringai Tia Piu menjawab, hari sudah malam, kalau pertarungan satu lawan satu sukar menentukan kalah atau menang, terpaksa men kerubut saja. Aku kan tidak pernah berjanji apa-apa. H.O.I. Piaw Kiyok mengawal, kami merampas, apakah kalian dapat mempertahankan barang kawalan atau tidak adalah urusan kalian sendiri, tentunya kau tak dapat menuduh kami tidak menghiraukan peraturan Keng O. Dalam pada itu terdengar Tiyok Tiong di sebelah sana juga sedang membentak. Bagus. Bolehlah maju kalian. Saudara-saudara kami memangnya juga sudah gatal tangan dan perlu memikin kendur otot yang tegang. Orang si Tiyok, tadi kita belum berakhir, marilah kita coba-coba lagi bentak Tiyako, si serigala hijau. Huh, tidak tahu malu jengek Tiyok Tiong, goloknya berputar, segera ia sambut serangan Tiyako. Sekali ini dia bertempur untuk menyelamatkan barang kawalan, dengan sendirinya tidak kenal ampun lagi. Maka baru beberapa gebrak saja hampir-hampir Tiyako terbacok oleh goloknya. Tiba-tiba terdengar suara angin menderu, dari samping mendadak sebuah bandul besi sebesar semangka menyambit ke arahnya, cepat Tiyok Tiong angkat goloknya untuk menyampuk, terang, lelatu api menciprat. Waktu Tiyok Tiong mengawasi, kiranya yang menyerangnya adalah seorang laki-laki bermantel kulit serigala warna kuning. Inilah putra kedua Tia Piu, si serigala kuning Tia Ting. Tia Ting menggunakan senjata liancutui, yakni dua biji bandul besi berantai. Tadi bandul satunya tersampuk oleh golok Tiyok Tiong, maka bandul yang lain segera disambitkan lagi sambil berseru, toh aku, serahkan saja kambing ini kepada aku. Bagus ru Tiyok Tiong dengan gusar. Aku tidak peduli apakah serigala hijau atau serigala kuning, yang pasti aku akan membeset kulit serigala. Sementara itu kedua pihak sudah terjadi pertempuran secara terbuka, ada yang main kerubut, ada yang satu berhadapan satu, jadi peraturan Kang O sudah tidak terpakai lagi sekarang. Kepandayan serigala kuning Tia Ting juga di bawah Tia Giyok, kalau dibanding Tiako, dia lebih tinggi setingkat. Terutama senjatanya yang berbentuk dua bandul besi yang diberi rantai itu menguntungkan untuk menyerang dari jauh, dari jarak 2-3 meter senjatanya dapat mencapai sasaran dengan Jitu, sebaliknya golok Tiyok Tiong sukar mencapai. Jadi dalam hal senjata saja sudah menguntungkan Tia Ting. Melihat saudaranya cukup kuat menandingi Tiyok Tiong, segera Tiako mengundurkan diri dan menerjang ke sana untuk menyerang Piausu yang menjaga kereta. Waktu itu serigala putih Tia Giyok sudah membobol garis pertahanan pertama pihak Piau Giyok, Jicuka sedang berusaha merintangi majunya musuh. Kau adalah jago yang sudah keok di bawah tanganku tadi, masakah kau berani menantang aku pula jengek Tia Giyok? Tapi sebelum dia melancarkan serangan, tahu-tahu serigala hitam Tia Soh menyerobot maju dari samping. Roboh bentak Tia Soh sambil menghantam dengan tinco apang, toya ular rotan. Toya yang terbuat dari rotan tua yang melintir seperti ular itu keras tercampur lemas, dapat dibuatnya mengempelang sebagai pentung, dapat pula dibuat menyabet seperti ruyung, sungguh semacam senjata yang sukar dilatih, maka orang yang berilmu silat kepalang tanggung pasti tidak berani menggunakan senjata demikian. Jicukah adalah jago silat kawakan, begitu melihat Toya itu segera ia tahu akan lihainya, sebelum kedua senjata beradu segera ia menarik tombaknya mendahului menusuk perut musuh. Bagus Ruti Soh sambil putar Toyanya. Dia tahu ketemu lawan tangguh, maka ia pun menghadapi serangan cepat dengan tepat. Senjata kedua pihak beradu beberapa kali, tapi kedua pihak sama-sama tidak berhasil. Melukai lawan. Nyata Tia Soh melawan Jicukah boleh dikata ketemu tandingan yang sama kuatnya. Di sebelah sana Tia Giok lantas menerjang ke arah kereta, Piao Tau ketiga dari H.O.I. Tia Giok itu bernama Cinkan dan bersenjata pentung baja, cepat ia menghadang kedatangan Tia Giok, pentungnya lantas mengempelang. Jangan keras-keras ia ejek Tia Giok dengan tertawa. Dengan gerakan enteng saja pedangnya dapat menyampuk pentung baja yang berat itu ke samping. Cinkan terkejut, cepat pentungnya berputar dan segera menghantam pula. Wah, cepat amat kembali Tia Giok menggoda, berbareng itu pedangnya bekerja secepat kilat, seret-seret-seret beberapa kali, sekaligus ia mengincar tenggorokan, kedua pundak dan kedua dengkul lawan. Nyata dia jauh lebih cepat daripada gerak serangan Cinkan. Ketika serangan keempat dilancarkan, tanpa ampun lagi Cinkan tertusuk, pundaknya terluka dan mengucurkan darah, untung tulang pundak tidak sampai patah, akan tetapi tak dapat bertempur lagi. Sesudah mengalahkan Cinkan, segera Tia Giok menerjang pula ke arah kereta. Di sebelah sana Serigala Hijau Tiako juga sudah menerjang ke sana dan sedang bertempur menghadapi Pioto keempat yang bernama San Hoa dan bersenjatakan sepasang Boan Kuan Pit, Potlot Baja Peranti menotok Hiatu. Akan tetapi gada bergigi yang digunakan Tia Ko itu jauh lebih panjang, tenaga besar pula, sedangkan Boan Kuan Kit hanya cocok untuk bertempur dari jarak dekat, maka di bawah hantaman Gadat Tia Ko itu, sukarlah bagi San Hoa untuk mendekati lawan, tidak sampai 30 jurus, sekali hantam Gadat Tia Ko membuat Boan Kuan Pit San Hoa mencelat ke udara. Begitulah Pioto keempat pun keok dan lari ke pinggir. Melihat keempat pembantunya sudah terkalahkan dua, kini tinggal Ciok Tiong dan Ji Cukah saja yang masih bertempur mati-matian, tampaknya sebentar lagi pihaknya pasti akan kalah habis-habisan. Beng Ting menjadi khawatir, dengan mengertak gigi ia membentak murka, Tia Lolong, biarlah aku mengadu jiwa dengan kau berbareng itu perisainya lantas. Mengeperuk sekuatnya, sedangkan pedang di tangan lain juga menusuk iga lawan, berturut-turut beberapa jurus serangan mau Tia lancarkan, biarpun gugur bersama musuh juga lelah. Karena itu terpaksa Tia Piu main mundur berulang-ulang. Hi, hi, Beng Cong Piau tahu ingin mengadu jiwa, wah, terpaksa aku mengalah saja, kata Tia Piu dengan tertawa sambil berkelit. Kesempatan itu segera digunakan oleh Beng Ting untuk menerjang ke arah kereta, ia bertekad memelah barang kawalannya mati-matian. Tak terduga Tia Piu tidak membiarkan lawannya itu berbuat sesukanya, segera ia pun mengejar, pipa changklongnya lantas menghantam dari belakang. Dengan kepandaian Ding Hang Pian Gi, mendengarkan angin membedakan senjata, ketika mendengar sambaran angin dari belakang, segera Beng Ting putar pedangnya ke belakang sehingga changklong Tia Lolong tersampuk pergi. Di luar dugaan mendadak Tia Lolong mengejek, Beng Cong Piau tahu, kau mengaku kalah saja. Sekonyong-konyong lelatu api munkrat dari ujung pipa tembakau Tia Lolong, bahkan ia pun membuka mulut dan menyemburkan asap tembakau yang tebal. Ternyata Tia Lolong memiliki kepandaian yang khas, yakni dapat menyemburkan asap tembakau yang telah disedot ke dalam perut untuk digunakan sebagai senjata. Lantaran tidak pernah menduga-duga, kontan kedua metu Beng Ting tersembur asap tembakau hingga sukar melek kembali. Kena terdengar Tia Lolong membentak pula. Berbareng Beng Ting merasakan tulang tangannya sakit pedas, kiranya telah kesulamot oleh pipa lawan yang panas. Terang, pedangnya terlepas dan jatuh ke tanah. Akan tetapi dalam keadaan metu, terpejam, mendadak Beng Ting juga membentak, kena perisainya terus menabas ke depan. Untung Tia Lolong sempat mengegos, tapi lengan kirinya tidak urung juga keserempet hingga luka lecet. Ha, ha, ha. Tampaknya harimau yang kejeblos ke dalam sarang serigala seru tiapiu dengan tertawa. Tapi aku tidak sudi menghajar harimau yang buta, maaf aku tidak menemani kau lagi. Habis berkata, tiapiu terus berlari menuju kereta keledai. Kedua metu Beng Ting terasa panas pedas seakan-akan ditawur bubuk merica, air matanya bercucuran, metu sukar dibuka. Keruan Beng Ting menjadi khawatir kalau-kalau asap tembakau itu berbisa. Untuk menjaga diri terpaksa ia putar perisai agar tidak diserang kawanan bandit. Seorang tukang teriak pegawai Piao Kiok bernama Tio Yong berusaha mendekati bosnya itu dan berseru, Cong Piao tau, biar ku bersihkan matamu. Beng Ting kenal suara Tio Yong, maka ia hentikan permainan perisainya. Segera Tio Yong mengeluarkan handuk kecil dan dibasahi dengan air yang dibawanya, lalu digunakan membasuh muka dan matu Beng Ting. Perlahan-lahan rasa panas pedas tadi mulai berkurang, legalah hati Beng Ting sebab kedua matanya tak menjadi rusak. Ketika kemudian ia dapat membuka mata, tiba-tiba dilihatnya Jicuka sedang menjerit dan jatuh terjungkal oleh sabetan Toyarotan Serigala Hitam Tiasok. Selaka teriak Beng Ting khawatir. Pada saat itu juga dilihatnya Tio Yong juga terkena bandu besi Serigala Kuning Pia Ting dan roboh tak sadarkan diri. Kini keempat Piao tau utama H.O.I. Piao Kiok sudah roboh dan terluka semua, sisanya terpaksa lari bersebaran menyelamatkan diri. Hanya kedua kakek kurus pengiring penumpang puteri itu yang masih tetap berdiri menjaga di samping kereta. Melihat keadaan itu, Beng Ting menghela nafas dan berpikir H.O.I. Piao Kiok sekali ini pasti akan runtuh habis-habisan, setelah kegagalan pengawalan ini, kelak pasti tak dapat hidup lagi di dunia Kang O. Dalam keadaan putus asa, tiba-tiba timbul niatnya untuk membunuh diri saja. Saat itu Serigala Hijau Tiako sedang bergelak tertawa dan mementak kedua kakek itu, kalian berdua tua bangka ini mengapa tidak lekas enyah, apakah kalian mintaku hajar pula? Biarpun kau membunuh kami juga kami akan menghadapi kau sahut kedua budak tua itu. Jangan mencelakai jiwa mereka, Tio Ako Seru Tiagiyok. Rupanya Serigala Putih ini bermaksud merampas penumpang puteri ini untuk dijadikan istri, sebab itulah ia tidak ingin membuat susah pengiring nona cantik itu. Baik, akan kuanyahkan mereka saja sahut Tiako dengan tertawa. Segera ia urungkan hantaman gadanya yang bergigi tadi, dengan mementang sebelah tangan ia terus mencengkeram salah seorang kakek. Waktu itu Beng Ting baru saja angkat pedang dan bermaksud menggorok leher sendiri, tiba-tiba didengarnya Tio Yang berseru heran, Hi, lihatlah, Chong Piau Tau. Ketika Beng Ting berpaling ke sana, dilihatnya yang tercengkeram bukan si kakek kurus yang diarah Tiako, sebaliknya Serigala Hijau Tiako sendiri yang kena dipegang terus diangkat ke atas. Kedua pergelangan kaki Tiako terpegang oleh tangan si kakek dan diangkat tinggi ke atas, kedua tangan Tiako masih dapat bergerak, ia bermaksud menghantam dengan ganda bergigi, tapi si kakek kurus bergelak tertawa sambil memutar kencang tubuh Tiako. Keruan kepala Tiako pusing dan mati berkunang-kunang. Gadanya menghantam kian kemari, tapi tak dapat mencapai sasarannya. Tubuh Tiako yang tinggi besar segede kerbau itu beratnya paling sedikit ada 200 kati, dengan memutar tubuh sebesar itu, si kakek kurus itu mirip memegang sejenis senjata berat, siapa yang berani menghadapinya lagi? Keruan kawanan bandit menjadi ketakutan dan berlari mundur. Begitu pula ketiga Serigala yang lain tidak berani sembarangan mendekat. Dalam sekejap saja sekeliling kereta itu telah disapu bersih oleh kakek itu hingga berwujud sebuah pelataran yang luas. Melihat itu, Beng Ting terkejut dan bergirang pula. Sebagai seorang jago silat, begitu melihat segera ia mengetahui yang dipakai si kakek kurus itu adalah semacam kimna jilhoat yang sangat ganas, tenaganya yang besar juga harus dipuji. Setelah memutar sekian lamanya tubuh Tiako yang gede itu, kemudian si kakek berkata, karena tadi kau pun tiada bermaksud membunuh aku, maka sekarang aku pun mengampuni jiwamu. Habis itu ia terus melemparkan tubuh Tiako yang besar itu hingga belasan meter jauhnya. Kawanan bandit menjadi ketakutan kalau tertimpa oleh tubuh raksasa itu mereka berteriak ramai sambil berlari menyingkir. Ketiga serigala yang lain sejak tadi sudah bersiap-siap, begitu si kakek melemparkan serigala hijau, serentak ketiga serigala itu menyerbu maju. Serigala hitam Tiasoh tiba lebih dulu, kontan Toya menyeram pang pinggang si kakek kurus. Kedua kakek itu yang satu kurus dan yang lain lebih gemuk, Toya Tiasoh itu menyerang si kurus, tapi mendadak kakek gemuk mendahului melompat ke depan kawannya dan berseru, serahkan dia padaku berbareng. Ia pun mendek ke bawah sehingga hantaman Toya musuh melayang lewat di atas kepalanya, bahkan sebelah tangannya terus meraup sehingga Toya Tiasoh tertangkap. Lepas bentak si kakek gemuk, tahu-tahu Toya Tiasoh sudah berpindah ke tangan si kakek, menyusul ia membentak pula, ini, kau pun terima hadiahku Toya rampasan itu pun segera menyabet sehingga Tiasoh dibuat terjungkal. Menyaksikan itu, diam-diam Bengting memuji ketangkasan si kakek yang dapat merebut senjata musuh dengan bertangan kosong itu. Tua bangka jangan beri agak bentak Tia Giok sembari putar pedangnya dan menusuk ia si kakek gemuk. Cepat si kakek gemuk menangkis dengan Toya, tapi sedikit putar ke bawah, kembali Tia Giok menusuk ia tuh di dengkul lawan. Sambil melompat mundur, si kakek gemuk berseru, Hi, serigala putih ternyata lebih galak daripada serigala yang lain. Baiklah, biar aku menggoda serigala dengan bertangan kosong saja. Habis itu ia terus buang Toya rampasannya tadi. Kiranya kakek gemuk ini mahirkim Najil Hoat, ilmu memegang dan menangkap dengan bertangan kosong, permainan Toya bukan menjadi kepandainya, maka senjata itu tidak leluasa baginya malah. Menghadapi serigala putih yang lebih tangguh, terpaksa si kakek gemuk harus mengeluarkan kepandainya yang diandalkannya. Sementara itu serigala kuning Tia Ting juga telah mengayun bandunya dan menimpuk ke arah si kakek kurus. Bagus sambut si kakek kurus sambil mengegos. Sesudah bandul besi lawan menyambar lewat kepalanya barulah mendadak kedua jarinya menjepit rantai yang menggandeng kedua biji bandul besi itu. Menyusul bandul itu diputar balik sambil membentak, kena bandul besi yang menyambar balik itu membentur bandul yang lain, kedua bandul besi saling bentur dan munkretlah lelatu api. Karena tidak, tahan oleh getaran tenaga lawan, kontan Tia Ting mengerang dan roboh semaput. Tia lolong terkejut dan gusar pula, cepat ia memburu ke sana, lebih dulu ia menyemburkan asap tembakaunya, bentaknya, mati kau sekali tonjok, pipa changklongnya menutul langsung ke tenggorokan si kakek kurus laksana tusukan pedang. Namun si kakek kurus sempat mengelak, menyusul sebelah tangannya lantas merauk pipa tembakau musuh sambil mendengus, hektometer, serigala suka menggigit manusia, tapi aku justru suka membeset kulit serigala karena angin pukulan yang terbawa oleh tangannya itu, asap tembakau tadi lantas buyar. Hati Tia lolong terkesiap oleh ketangkasan lawan, pantas anakku dan anak Ting terjungkal di tangannya, demikian ia berpikir. Sementara itu cengkeraman lawan sudah tiba, Tia lolong kenal gerakan itu memakai tai likeng jiao keng, ilmu cakarelang bertenaga raksasa, kalau sampai pipa tembakau kena terpegang, mungkin akan dipatahkan pula. Cepat Tia Pio memutar, dengan gesit Tia menggeser ke belakang si kakek kurus, pipa tembakau membalik buat menotok ling tai hiat di punggung musuh. Akan tetapi si kakek kurus seperti punya metu di punggung, tanpa menoleh tangannya membalik dan meraup ke belakang. Tapi gerak perubahan Tia lolong juga tidak kalah cepatnya, pipa tembaka sedikit menyendal naik turun, dengan cepat sekali ia menotok ke kanan-kiri iga lawan. Mau tak mau si kakek kurus terkesiap juga dan diam dia memuji kelihayan si serigala tua yang tidak bernama kosong. Begitulah kedua orang bertarung dengan sama kuatnya dan tak terpisahkan. Orang-orang Piao Kiok terkesima mengikuti pertarungan sengit itu. Sedangkan kawanan bandit lolongko sibuk menolong keempat serigala yang roboh dan terluka tadi, maka pertempuran terbuka untuk sejenak menjadi meredah. Ji Cukah juga telah membungkus lukanya, lalu mendekati Beng Ting, katanya, Cong Piao Tau, mungkin kita dapat mempertahankan kawalan kita. Sungguh aneh, kepandaian kedua kakek itu sedemikian tinggi mengapa mereka rela menjadi budak orang? Kita telah berjalan beribuli bersama mereka, tapi sedikitpun kita tidak tahu akan kepandaian yang mereka miliki, sekali ini kita benar-benar telah salah lihat. Beng Ting menghela nafas Gegetun, katanya, biarpun hari ini kita dapat menyelamatkan diri, namun aku tidak punya muka lagi buat membuka Piao Kiok. Katanya saja kita menjadi pengawal orang, tapi kenyataannya orang yang mengawal kita. Cong Piao Tau seperti diriku ternyata tak dapat dibandingkan kaum budak orang. Cong Piao Tau jangan putus asa, ujar Ji Cukah. Kalah atau menang adalah soal biasa di medan pertempuran, Piao Kiok mana yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam pekerjaannya? Engkau sendiri toh juga belum dikalahkan Tia Lolong, sejenak kemudian ia menambahkan pula, cuma kejadian hari ini benar-benar juga di luar dugaan. Memang begitulah, kata Beng Ting. Aku tidak habis mengerti, kalau keluarga Han sudah punya kaum budak yang berkepandaian setinggi ini, mengapa dengan biaya yang besar mereka sengaja minta pengawalan kita? Apakah Cong Piao Tau dapat melihat asal usul gaya ilmu silat kedua kakek itu? Tanya Ji Cukah. Mereka benar-benar hebat, yang satu mahir kimna jiwa hoat yang tinggi, yang lain ahli tailik yang jauh yang lihai, sahut Beng Ting. Tampaknya mereka adalah tokoh terkemuka dari ilmu guakang. Tapi setauku, di antara ahli-ahli guakang pada zaman ini toh tiada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan mereka. Sungguh memalukan, aku sendiri tidak dapat meraba asal usul mereka. Pengak bicara, keadaan di kalangan pertempuran telah terjadi perubahan, Tia Lolong dan si kakek kurus masih bertempur dengan sama kuatnya, tapi serigala putih Tia Giyok sudah kelihatan kewalahan menghadapi si kakek gemuk. Tiba-tiba Syo Chia di dalam kereta itu menyingkap kerai dan menguap kantuk, katanya, Tiantai Syok, hari sudah malam, aku ingin mengasuh dulu. Nyata ucapannya itu mengandung maksud mendesak kedua budak tua agar lekas membereskan musuh. Maka si kakek kurus lantas menjawab, Baiklah, Syo Chia, silakan engkau mengasuh. Segera hamba akan menghalau kawanan serigala ini sambil bicara serangannya tidak menjadi kendur, serigala putih Tia Giyok tidak mampu bertahan lagi, ia terdesak hingga men mundur melulu. Hayo, lepaskan pedangmu. Tiba-tiba si kakek kurus membentak. Waktu Tia Giyok menyambut dengan pedangnya, tahu-tahu tangannya kesemutan, si kakek telah mendesak maju, tangan kiri menahan siku tangan Tia Giyok, tangan kanan telah memegang pergelangan tangannya pula. Panca Indra Tia Lolong cukup tajam, ketika melihat putra kesayangannya terancam bahaya, cepat ia memutar tubuh menghindarkan cengkeraman Kim Najiu yang dilontarkan si kakek gemuk, menyusul pipa tembakaunya terus menusuk ke muka si kakek kurus yang hendak mencelakai putranya itu. Dalam pada itu dengan cepat sekali si kakek kurus keburu merebut pedang yang dipegang Tia Giyok sambil membentak, pergi kau ia dorong Tia Giyok ke samping, menyusul pedang rampasan digunakan menangkis totokan pipa tembakao Tia Piu, terang, kedua senjata beradu, tapi mata pedang ternyata gumpil oleh benturan itu. Pedangmu ini tak berguna, ini, ku kembalikan kata si kakek kurus dengan tertawa sambil menimpukan pedang itu ke punggung Tia Giyok yang didorong pergi tadi. Saat itu Tia Giyok sedang terhuyung-huyung ke sana karena dorongan keras si kakek tadi, dengan sendirinya ia tidak menduga akan ditimpuk pedang dari belakang, terang sukar baginya untuk menangkis atau menghindar. Tampaknya ujung pedang segera akan menembus tubuh serigala putih Tia Giyok, pada detik yang berbahaya itulah terdengar Tia Lolong mementak keras, jangan mencelakai anakku berbareng ia menyambitkan pipanya untuk mementur jatuh pedang yang sedang meluncur itu. Tapi pada saat yang sama dari belakang cengkeraman si kakek gemuk juga sudah tiba. Demi untuk menolong putranya, Tia Lolong telah mengorbankan senjatanya, sekarang dia juga bertangan kosong sehingga jelas dia bukan tandingan si kakek gemuk lagi. Namun ia tidak mandah dicengkeram begitu saja, cepat ia pun mencengkeram ke belakang dengan tujuan memegang pergelangan tangan lawan. Tapi ketika kedua tangan beradu, plak, tahu-tahu lengan Tia Lolong sudah terpegang seperti terjepit tanggam. Aku tidak sudi menghantam serigala yang sudah kehilangan cakar, enyahlah kau bentak si kakek gemuk sambil mengayun tangannya. Kontan tubuh Tia Lolong melayang ke atas dan jatuh ke bawah sejauh belasan meter sana. Waktu ia memeriksa tangan sendiri, tertampak di atas. Lengan terceptak tanda bekas lima jari seperti cap bakar saja, rasanya masih panas pedas. Diam-diam Tia Lolong terkejut, ia pikir kalau tadi pihak lawan menggunakan tenaga lebih keras sedikit, mungkin lengannya itu sudah dipatahkan. Mau tak mau ia harus mengakui kekalahannya secara total itu, terpaksa ia melarikan diri bersama begundalnya. Bahwasannya tenaga cengkeramannya tadi tidak membuat roboh Tia Lolong, hal ini pun membuat heran si kakek gemuk, diam-diam ia pun mengakui ketangkasan serigala tua itu. Dalam pada itu si nona cilik bernama Siau Hang tadi sedang berkata, ya ya, sekarang kita boleh pergi mengundang pengantinnya. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba si Rase Antat telah mendahului menyerobot ke sana sambil berseru, pengantin baru adalah bagianku, emas saja ku berikan kepada kalian. Rase Gasang, kau kenal peraturan Hekcu atau tidak bentak si nona cilik dengan gusar. Baru saja nona cilik itu mau memburu ke sana, namun si kakek si Ciu keburu menahannya dan berkata dengan tertawa, biarkan ga maju lebih dulu untuk menghemat tenaga kita. Hi, hi, ku kira dia pun takkan sanggup menelan bakpau yang empuk hangat itu. Si Rase Antat memang rada juri terhadap si kakek si Ciu, sebab itulah dia sengaja mendahului turun tangan, sebab kuatir penumpang puteri itu kena dirampas oleh kakek bercucu itu. Dengan ginkangnya yang tinggi Antat yakin bila Siocya di atas kereta itu kena dibawa lari lebih dulu, maka sukarlah bagi si kakek si Ciu untuk mengejarnya. Begitulah dalam sekejap saja Antat sudah mendekati kereta, namun kedua kakek tadi lantas memapaknya sambil membentak, marilah maju. Semua orang sudah menyaksikan kelima serigala yang galak terjungkal semua di tangan kedua kakek itu, sekarang hanya seekor Rase saja masakah mampu melawan mereka. Akan tetapi Antat tidak banyak bicara, rupanya ia ingin lekas-lekas menggondol si nona cantik, maka tanpa menjawab ia terus menyerang. Kipasnya mengacung terus mengetok batok kepala si kakek gemuk. Kurang ajar dan perat kakek gemuk dengan gusar, sambil mengegosi ia pun balas menonjok muka Antat. Dengan licin Antat sempat menggeser ke samping, habis itu kipasnya lantas menotok pula ke kik tihiat di lengan kanan si kakek kurus. Begitulah seterusnya, tiap kali Antat diserang, segera ia menghindar dan balas menyerang kakek satunya. Hanya beberapa gebrak saja ia sudah membuat kedua kakek itu kelebahkan. Melihat itu, semua orang melongo kaget oleh kegesitan dan kelihayan rasa liar Antat. Berulang-ulang Antat melancarkan serangan cepat, di tengah pertarungan sengit itu, sekonyong-konyong Antat pentang kipas terus mengebas ke muka si kakek gemuk. Tentu saja si kakek sangat gusar, kontan tangannya mencengkeram buat merobek kipas. Namun Antat sempat miringkan kipasnya, seret, bagaikan pisau tajamnya kipas itu memotong tangan lawan. Si kakek gemuk menjerit sambil melompat mundur. Ternyata lengan bajunya sudah berlumuran darah. Kiranya kipas lempit Antat terbuat dari pelat baja yang tipis, maka dapat digunakan sebagai senjata yang tajam. Kebasan kipasnya ke muka si kakek gemuk tadi hanya untuk mengaburkan perhatian lawan saja. Karena tidak terduga-duga, si kakek gemuk telah kena diselomoti, lengan kiri tergores luka sepanjang belasan senti, walaupun tidak parah, namun terasa sakit tidak kepalang. Orang-orang Piao Kiok menjerit kaget. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat si kakek kurus berhasil mencengkeram kipas Antat, rupanya si kakek tidak sia-siakan kesempatan baik ketika Antat menyerang kawannya, dengan Kim Najil Hoat yang lihai segera ia pegang senjata lawan. Melihat itu orang-orang Piao Kiok mengira si kakek kurus akan dapat merebut kemenangan, dari menjerit khawatir tadi kini mereka bersorak gembira. Dengan tertawa Ji Cukah juga menyatakan syukurnya. Akan tetapi Beng Ting mempunyai pandangan lain, sekonyong-konyong ia berseru, celaka. Benar juga, belum lenyap suaranya, tahu-tahu si kakek kurus terhuyung-huyung, kedua pihak sudah merenggang, Antat melompat mundur, sedang si kakek kurus tergentak mundur beberapa tindak baru dapat berdiri tegak lagi. Kiranya pada waktu si kakek kurus mencengkeram kipasnya, segera Antat mengeluarkan kepandayan kebetuan Kang, menyalurkan tenaga dari balik benda, memang tenaga dalam Antat lebih kuat setingkat. Daripada si kakek kurus, kontan si kakek merasa tangannya tergetar, pegangannya menjadi kendur, malahan kipas Antat terus memutar dan mengiris ke bawah sehingga telapak tangan si kakek teriris lagi. Dengan gemas si kakek gemuk menerjang maju lagi. Apakah kau memang tidak sayang pada jiwamu lagi? Enya kau bentak Antat, kipasnya sebentar terpentang dan sebentar terkatup. Hanya beberapa gebrak saja si kakek gemuk kena tertotop pula ia tuh bagian pinggul, kontan kakek itu terjungkal. Si kakek kurus tidak berani memburu maju lagi, tapi ia siap berjaga di samping kereta. Hektometer, apakah kau masih mau berkelahi lagi? Susul saja kawanmu sana bentak Antat. Meski menyadari bukan tandingan musuh, si kakek kurus pantang menyerang, ia tetap menghadang di depan kereta, satu langkah pun tak mau mundur. Kipas Antat yang kecil pendek itu sebentar terpentang dan lain saat terkatup. Waktu terpentang dapat digunakan sebagai senjata tajam, dikala terkatup dapat dipakai menotok sebagai boan keampit, perubahannya sukar diduga, cepatnya luar biasa. Kipas lempit ini terlebih pendek daripada pipa cangklong tiapiu tadi, akan tetapi tipu serangannya jauh lebih liai, caranya Antat menggunakan kipas buat menotok juga jauh lebih tangkas dan jitu, baru sekarang semua orang Piao Kiok mengetahui kepandayan sejati si Rase. Setelah beberapa gebrakan pula, kembali si kakek kurus juga terluka, akan tetapi dengan mati-matian ia terus bertahan, ia tetap tidak mau menyingkir dari situ. Sementara itu rasa sakit kedua Matu Beng Ting sudah merega, dengan pedang terhunus ia memburu maju lagi, ia pikir kalau sampai penumpang puterinya itu kena dibawa lari Rase gasang itu, maka Haui Piao Kiok jelas pasti akan bangkrut. Dalam keadaan kepepet, terpaksa tidak memikirkan kedudukan lagi. Maksud Beng Ting hendak maju membantu si kakek kurus untuk mengeroyok Antat, cuma saja dia berkedudukan sebagai Cong Piao Tau, dengan dua lawan Sabtu sekalipun menang juga akan merusak namanya. Apalagi belum pasti akan menang. Sebab itulah sambil melangkah maju, perasaannya sangat tertekan dan ragu-ragu. Tiba-tiba didengarnya penumpang puteri di atas kereta pula, Tiantai Siok, kau boleh mundur saja. Si kakek kurus mengiakan sambil melancarkan suatu serangan, lalu melompat mundur ke belakang kereta sembari berkata, Rase cabul, atas perintah Siok Cia kami barulah aku mengalah, tapi sekali-kali bukan aku takut padamu. Begitu si kakek kurus mengundurkan diri dari kalangan pertempuran, orang-orang Piao Kiok menjadi heran dan khawatir, mereka tidak tahu mengapa si kakek mau tunduk kepada perintah Seng Siok Cia. Sebab dengan demikian bukankah berarti akan menyerahkan Siok Cia itu kepada pihak penjahat? Saat itu Beng Ting sendiri belum sampai di situ, sedangkan kedua kakek itu yang satu rebah tertotok, yang lain mengundurkan diri ke sana, andaikan Beng Ting memburu tiba juga sukar mengalahkan Antat bila cuma satu lawan satu. Diam-diam Beng Ting merasa putus asa, ia pikir sekali ini Piao Kioknya pasti akan bangkrut dan namanya pasti akan runtuh. Sementara itu Antat yang tidak mendapatkan rintangan apa-apa sudah terus menerjang maju, segera ia menyingkap kerai kereta sambil berkata dan tertawa, jangan takut, manisku. Aku adalah lelaki yang paling tahu menyayangi wanita, apalagi nona cantik seperti kau, sembari berkata sebelah tangannya terus saja menggerai yang ke dalam kereta. Dalam keadaan begitu, yang paling khawatir rasanya tiada lain daripada Beng Ting, tapi apa daya? Sedangkan si nona cilik bernama Siow Hang tadi juga cuma menyaksikan perbuatan Antat itu secara tak acuh, bahkan ia tertawa terkikik dan berkata, Hai, hai, sebentar pasti ada tontonan yang bagus. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menyayat hati, si Rase Antat mendadak menarik kembali tangannya terus melompat mundur, kelakuannya itu mengingatkan orang kepada peristiwa orang dipagut tular berbisa, kaget bercampur takut. Nah, baru tahu rasa kau sekarang demikian terdengar si nona cilik mengolok-olok dengan bertepuk tangan. Habis, kau punya metu, tapi buta meleksi. Kejadian yang luar biasa itu benar-benar tak terduga oleh siapapun. Ketika Beng Ting memandang ke sana, dilihatnya Antat menutup mukanya dengan sebelah tangan, mukanya berlumuran darah, terus melarikan diri seperti orang kesetanan, dalam sekejap saja sudah menghilang di kejauhan. Cepat amat lari Rase itu, kembali si nona cilik mengolok-olok. Hi, hi, mestinya aku hendak membutakan kedua biji matanya, sekarang Hon Cici cuma mengorek sebelah matanya, hal ini masih murah baginya. Dalam pada itu Siocia di atas kereta itu telah membuka pula kerainya dan memanggil si kakek kurus kehadapannya sambil menyodorkan tusuk kundai kemala, katanya, tusuk kundai ku ini menjadi kotor, aku tidak mau pakai lagi. Ambil saja dan dermakan kepada orang miskin. Kini jarak Beng Ting dengan kereta itu sudah dekat, maka dengan jelas ia dapat melihat di ujung tusuk kundai itu menancap satu biji bola matu yang berlumuran darah. Beng Ting menjadi malu kepada dirinya sendiri, pikirnya, aku pun punya matu, tapi buta, masakah aku tidak tahu diri dan berani menjadi pengawal pengantin perempuan yang memiliki kepandaian tinggi ini. Akan tetapi timbul juga rasa curiganya. Bahwasannya Siocia itu dan kedua budak tua itu memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi di atas dirinya, tapi mengapa mereka sudi membuang 2 ribu tahi lemas untuk minta pengawalanku? Dengan kepandaian si pengantin perempuan yang tinggi ini, mengapa sejak tadi dia tidak turun tangan sendiri dan membiarkan kedua kakek itu dilukai oleh si Rasuri? Begitulah dengan rasa sang si Beng Ting berdiri mematung di situ. Didengarnya si kakek kurus sedang bicara dengan menghormat, hamba tidak becus sehingga terpaksa membuat kotor tusuk kundai Siocia, sungguh hamba pantas dihukum mati. Kalian sudah berjuang sekuat tenaga mana aku dapat menyalahkan kalian pula ujar si nona cantik. Ini ambil tusuk kundai ini. Si kakek kurus mengiakan dan menerima tusuk kundai kemala itu. Lalu si nona berkata pula, apakah kau dapat membuka hiatu yang tertotok si Rasuri tadi? Mohon Siocia memberi petunjuk, sahut si kakek. Dengan tusuk kundai ini kau tusuk urat nadi di bawah ketiaknya, kata si nona. Si Rasuri telah menggunakan ilmu tiam hiat yang khas. Mendadak si kakek menggigit bola mati yang tersunduk di ujung tusuk kundai itu terus dikunyah dengan nikmatnya seakan-akan orang makan kacang goreng saja. Katanya dengan gemas, rasa liar itu berani kurang ajar terhadap Siocia, tapi Siocia cuma mencungkil satu biji matanya, sungguh terlalu murah baginya. Melihat kerusi kakek menggunyah bola mati dan menelannya mentah-mentah, semua orang piyokkiok merasa ngeri. Kemudian kakek kurus itu membuka hiat su kawannya yang tertotok menurut ajaran Siocia tadi, lalu kedua orang maju pula untuk minta ampun kepada Seng Siocia. Aku pun merasa menyesal mengakibatkan kalian terluka, bila mana aku tidak sakit, tentu takkan membiarkan si Rasuri mencelakai kalian, kata putri cantik itu. Baru sekarang Beng Ting tahu sebabnya si Nona tidak turun tangan sejak tadi adalah mungkin disebabkan gerak-geriknya yang tidak leluasa. Tapi dalam keadaan sakit, Nona itu masih dapat membuat buta metesi rasa hanya dengan sekali gebrak saja, hal ini membuat Beng Ting kagum tak terhingga. Terdengar si kakek gemuk berkata, sesungguhnya tidaklah pantas kalau Siocia sendiri mesti turun tangan terhadap penjahat keroco begitu, semuanya gara-gara hamba yang tidak becus. Apakah keadaan Siocia sekarang sudah bertambah baik? Aku tidak apa-apa, kalian terluka, lekas pergi membalut luka dan mengasuh saja, sahut si Nona. Dan baru saja kedua kakek itu mengundurkan diri, Nona cilik yang dipanggil Siao Hang tadi lantas berlari maju dan menyapa dengan tertawa, serigala dan rasa jahat sudah digebah lari, sekarang akulah yang hendak mengundang Hon Cici, entah Cici sudi menerima atau tidak. Siocia di atas kereta itu menyingkap kerainya, lalu menjawab dengan tersenyum, sungguh Nona cilik yang lincah, kau tinggal di mana? Rasanya aku belum pernah kenal padamu. Rangka kayu kereta keledai itu tadi kena ditekan oleh antat sehingga badan kereta rada miring dan roda depan ada sebagian ambles ke dalam tanah. Ketika Siocia itu melongok keluar, agaknya karena miringnya kereta, ia tergeliat seperti orang kepeleset. Harap Siocia duduk yang baik dan terimalah hormatku, kata si Nona cilik tadi. Aku bernama Chiu Hong, tinggal di Pek Hoa Kok di pegunungan Hang Hang San. Sambil bicara kedua tangannya memegang rangka kereta dan diangkat perlahan ke atas, seketika kereta keledai yang rada miring dan ambles ke bawah itu kena diangkat ke atas sehingga kembali tegak pada tempat semula. Keruan orang-orang Piao Kiok terkejut melihat betapa hebat tenaga Nona cilik itu. Lalu Nona cilik bernama Chiu Hong itu bicara pula, Hang Cici tidak kenal padaku, tapi aku sudah sering mendengar dirimu dari Piao Chi, kakak nisan perempuan. Maka sekali ini engkau harus menerima undanganku, habis berkata, dengan merangkap kedua tangannya ia membungkuk tubuh untuk memberi hormat pula. Sio Chia tadi telah duduk kembali di atas keretanya, ketika Chiu Hong memberi hormat, dengan tertawa ia pun menjawab, Ah, jangan banyak adat berbareng ia pun mengebaskan lengan bajunya yang panjang menutupi tangan itu, dengan lengan itu ia tahan pinggang Chiu Hong sehingga Nona cilik itu tidak dapat menyembah ke bawah, akhirnya bahkan tubuh Chiu Hong terangkat lurus kembali. Keruan wajah Chiu Hong menjadi merah. Ah, kiranya Hai Giyokun adalah Piao Chimu. Kau tinggal di rumahnya demikian si Sio Chia menegas. Ya, justru Piao Chia yang suruh aku kesini untuk mengundang Hong Cici, sahut Chiu Hong. Banyak terima kasih atas maksud baik Piao Chimu, ujar si Sio Chia si Hong. Tapi lantaran aku sedang sakit, pula harus cepat sampai di Yang Chiu, maka aku tidak ingin mengganggu Piao Chimu. Urusan Hong Cici sudah diketahui semua oleh Piao Chie, tutur Chiu Hong. Piao Chie hanya ingin berkumpul saja dengan engkau, paling-paling hanya makan beberapa hari saja. Orang-orang Piao Chie ini toh tak berguna, tentu Piao Chie nanti akan mengantar engkau ke Yang Chiu, dengan demikian engkau dapat menghemat seribu tahil mas. Wah, mana boleh begitu, masakah aku mesti membuat repot Piao Chimu untuk melayani aku yang sedang sakit ini. Pula aku tidak dapat mengingkari peraturan Kang Lou umumnya dan peraturan Piao Chie khususnya. Ai, Hong Cici tidak sudi memenuhi undanganku, bagimu tidak menjadi soal, tapi bagiku tentu akan diomeli Piao Chie, kata Chiu Hong dengan sikap minta dikasihani. Kau boleh sampaikan jawabanku tadi kepada Piao Chimu. Katakan saja nanti kalau aku sudah sehat tentu akan datang sendiri ke Pek Hoa Kok untuk minta maaf kepada Piao Chimu, kata si Sio Chia. Tapi Chiu Hong masih kelihatan serba susah, tiba-tiba ia berseru kepada si kakek si Chiu, yaa yaa, coba bagaimana ini? Hong Cici tidak sudi memenuhi undanganku, engkau juga tidak mau bantu omong sedikit. Orang tua itu lantas melangkah maju, lebih dulu ia memberi hormat kepada Sio Chia di atas kereta dengan merangkap kedua tangan dan menjurah, katanya, hamba Chiu Tiongak menyampaikan sembelah hormat kepada nonahan. Ucapan si kakek membuat orang-orang Piao Chimu terheran-heran. Padahal cucu perempuan kakek itu berbicara dengan Sio Chia Sihau itu dengan sebutan Cici dan Moai Moai atau kakak dan adik, tapi si kakek ternyata menyebut diri sendiri sebagai hamba, hal ini kedengaran rada janggal. Maka terdengar nona di atas kereta sedang menjawab, ah, tak perlu sungkan-sungkan dari tempat duduknya ia pun balas membungkuk tubuh sedikit. Di tengah basa-basi ramah tamah itu, tiba-tiba kereta keledai itu bergerak mundur ke belakang, sedangkan kakek Sio Chiu itu pun terhuyung-huyung mundur dua-tiga tindak. Bengting terkejut, cepat ia memburu maju untuk memegangi rangka kereta itu. Sejak kecil Bengting berlatih ilmu guakang, tenaganya sangat besar. Tak tersangka masih tidak mampu menahan bergeraknya kereta, bahkan ia sampai terseret beberapa langkah oleh gerak kereta yang menggelinding mundur itu. Syukur si Sio Chia telah mengerahkan tenaga kakinya untuk menginjak sekuatnya, dengan gerakan jian kintui, kepandaian menahan ke bawah dan berat tubuh beribu kakti. Seketika Bengting merasa pegangannya menjadi enteng, kereta itu telah berhenti di tempatnya. Dengan tersenyum Syuk Chia itu berkata kepada Bengting, Terima kasih, Chong Piao Tau, silakan mengasuh saja ke sana, aku hendak bicara sebentar dengan Chiu Lo Sian Sing ini. Wajah Bengting menjadi merah jengah, ia tahu kepandaian sendiri selisih jauh dengan mereka, maka dengan malu-malu ia mengundurkan diri ke sana. Hebat sekali kepandaian Chiu Lo Sian Sing terdengar si Syuk Chia memuji dengan sikap hambar. Namun kakek yang bernama Chiu Tiongak waktu itu baru sempat menarik napas karena adu tenaga tadi, mukanya tampak merah, dengan jengah ia menjawab, hamba diperintahkan majikan agar Syuk Chia diharuskan mampir ke rumah. Karena tiada jalan lain, terpaksa hamba melupakan kemampuan sendiri sehingga menjadi buah tertawaan Hon Syuk Chia saja. Bahwasannya tadi Chiu Tiongak telah menggunakan tenaga pukulan dari jarak jauh untuk menolak kereta keledai menggelinding ke belakang, kereta itu beroda, maka lebih mudah bergerak. Sebaliknya si Syuk Chia juga menggunakan tenaga pukulan dari jauh untuk menggetar mundur si kakek, kereta ini jauh lebih sulit. Apalagi Nona itu dalam keadaan sakit. Sebab itulah setelah saling jajal secara diam-diam tadi, mau tak mau Chiu Tiongak harus mengaku dirinya bukan tandingan si Nona. Maka Syuk Chia itu berkata pula, boleh kau sampaikan kepada Syuk Chia kalian seperti apa yang ku katakan tadi. Nanti kalau aku sudah sampai di Yang Chiu, paling lambat tiga bulan lagi atau selekasnya dalam waktu sebulan tentu aku akan berkunjung sendiri kepada Syuk Chia kalian di Pek Hoa Kok. Menyadari bukan tandingan si Nona, Chiu Tiongak tidak berani main paksa lagi, segera ia menjawab, hamba menurut perintah. Cuma kartu undangan Syuk Chia kami ini harap Nona Sudi menerimanya, habis berkata ia merogoh keluar sehelai kartu besar warna merah, sekali tangan bergerak, kontan kartu merah itu terus melayang ke arah kereta. Jarak kedua pihak waktu itu ada belasan meter jauhnya, kartu hanya benda tipis senteng, tapi dapat meluncur dengan cepat seperti benda berat. Kepandayan ini walaupun tiada artinya bagi si Syuk Chia di dalam kereta, tapi sudah cukup membuat kagum semua orang Piao Kiok. Dengan tersenyu si Nona menangkap kartu merah yang melayang tiba itu, katanya, Syuk Chia kalian benar-benar teramat baik hati. Ya, sekarang bolehlah kalian pulang saja. Chiu Tiongak memberi hormat pula, katanya, hamba mohon diri. Nah, Siow Hong, marilah berangkat sekali ini dia memberi hormat dengan sungguh-sungguh dan tidak berani memakai tenaga pukulan lagi. Dengan tertawa Chiu Hong juga berkata, Han Chi Chi, engkau tidak sudi memenuhi undanganku, bicara terus terang, aku merasa rada kecewa. Semoga tidak sampai sebulan lamanya kita sudah dapat berjumpa pula. Mendengar ucapan yang mengandung arti tertentu itu, air muka si Syuk Chia rada berubah, tapi ia lantas menjawab dengan tersenyum, Oh, apakah Piao Chimu begitu terburu-buru ingin berjumpa dengan aku? Baiklah, terpaksa akan kutunggu dia.